Makam Bunga Mawar Jelit 27 Bagi sebagian besar orang rimba persilatan yang kebanyakan sombong dan tinggi hati, apa yang semakin dibesarkan oleh lawannya, makin menarik perhatian buat terus diselidiki. Demikian dia dengan pekut ISU. Ia juga tidak luput dari sifat demikian. Mendapat peringatan bukannya menjadi takut, malah semakin keras keinginannya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Tetapi sebagai orang Kang Oukawakan yang sudah banyak menghadapi lawan tangguh, banyak pula pengalamannya. Sebelum menggerakkan tangannya untuk memutar pelat baja bundar itu, lebih dulu sudah memperhatikan dan mempersiapkan jalan mundurnya, juga sudah memperhitungkan apa-apa kiranya yang mungkin tersembunyi di balik pelat bundar itu. Dalam otaknya pekut ISU waktu itu, ada tersimpan empat macam perkiraan. Tentu saja ia sama sekali tak menduga bahwa pelat bundar itu sebenarnya adalah penutup pesawat pusat angin yang bila dibuka dapat menghembuskan angin cunggol imhong, yang paling dasyat dan sulit ditahan. Pekut ISU hanya menduga demikian, pertama ialah di balik pelat bundar itu mungkin ada tersimpan berbagai jenis binatang berbisa. Tetapi kemudian setelah dipikirnya pula, tempat ini hawa udaranya sangat berlainan, di mana-mana setiap saatnya pasti ada terdapat salju yang membeku, meskipun di musim panas hawa udaranya tidak berbeda dengan musim dingin. Maka dugaan akan adanya binatang berbisa itu kemungkinannya sedikit sekali. Dugaan kedua ialah di balik pelat mungkin ada tersimpan senjata rahasia yang sangat ganas. Kalau ia mengerahkan ilmu hian kangnya lebih dulu dengan dibantu ilmu ceng hieji yang dapat berubah menjadi uap tanpa wujud untuk melindungi dirinya, ia sudah tidak khawatirkan serangan senjata rahasia yang melesat keluar dari tempat itu. Dugaan yang ketiga ialah di dalam itu tersimpan sejenis asap beracun. Untuk itu ia harus menutup pernapasannya, maka juga tidak perlu ditakuti. Dan dugaannya yang keempat ialah di balik pelat itu ada tersimpan air bah. Tetapi ia boleh tidak usah takuti itu karena ia pandai berenang. Tidak perlu khawatir. Begitu pikirnya. Berdasar atas dugaan-dugaan seperti di atas, ia merasa bahwa dirinya sendiri tidak akan mungkin sampai terjebak dalam perangkap musuh yang bagaimanapun, apalagi kamar batu itu tidak luas, tempat keluarnya juga dekat. Seandai benar ada bahaya luar biasa yang mengancam, dengan kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya rasanya juga ia masih bisa meloloskan diri. Setelah jalan mundur dan persiapan segala telah disiapkan dengan baik, perkut ISU dengan tenang berjalan ke depan dinding, lalu memutar pelat baja itu ke kiri tiga kali dan ke kanan tiga kali, untuk mencoba pesawat apa ini sebenarnya yang dibanggakan oleh orang-orang Suat San Pei dan Hei E. Tian Siang. Tetapi baru menyentuh pelat baja itu, ujung jari tangannya sudah merasakan hawa yang dirasanya luar biasa. Setelah memutar selesai ke kanan tiga kali dan ke kiri tiga kali, pelat bundar itu mendadak copot sendirinya dari tempatnya, angin dingin yang luar biasa dinginnya dibarengi dengan suara hembusannya yang demikian hebat serta kekuatan dari hembusannya yang sangat kuat telah menghembus keluar dari balik pelat baja yang berbentuk bundar tadi. Menghembusnya angin dingin itu sungguh sama sekali di luar dugaan perkut ISU. Sekujur badannya jadi kedinginan dan menggigil. Maksudnya lalu hendak menyingkir, apa mau kekuatan alam itu, bukanlah seharusnya dilawan oleh tenaga manusia, apalagi tempat itu merupakan pusat dari angin dingin itu, maka saat itu perkut ISU sudah terkurung oleh kekuatan angin hingga sedikit pun tidak bisa bergerak. Namun demikian, ia masih sangat penasaran. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya yang ada, berulang-ulang ia mencoba, barulah berhasil cukup lumayan setelah menggunakan ilmunya Kim Kong K.A.T.E. Disandarkannya segernya di dinding batu, membiarkan dirinya ditiup angin dingin. Dengan kera demikian, ia malah merasa agak baik, tetapi asal ia sedikit bergerak saja, lantas membuat dirinya terlibat lagi dan mungkin akan digulung oleh pusaran angin yang demikian dasyat dan dingin. Malah ada kemungkinan akan digulung dan kebentur dinding batu di sekitarnya. Setelah mengetahui kekuatan tenaga alam itu sesungguhnya tidaklah dapat dilawan dengan kekerasan, kesombongan perkut ISU jadi lenyap seketika. Ia jadi bersandar terus di dinding batu dengan mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya. Sebisa-bisa seluruh hawa panas dikumpulkannya di seluruh tubuhnya untuk menambah serangan hawa dingin dari luar. Kalau keadaan bagian pusat itu sudah demikian hebatnya, di bagian-bagian yang lainnya juga tidak kalah hebatnya. Hanya bedanya kekuatan tenaga hembusan angin dingin itu agak berkurang sedikit dari apa yang terhembus dari pusat. Dalam waktu sekejap mata, seluruh Gowa Konghontong sudah berubah menjadi tempat yang penuh hawa dingin, di situ lantas timbul suara gemuruh dan jeritan orang. Pada saat itu, Peng Pek Sin Kun suami istri, Chin Lok Fo dan He E Tian Xiang semua sudah berkumpul di luar Gowa dengan melalui jalan berliku-liku yang mudah menyesatkan orang. Tempat di mana mereka berkumpul adalah dinding samping Gowa itu, terpisah jauh dengan mulut Gowa. Jadi tidak mudah diketahui oleh Tiat Kuan Totian dan Liong Chai Yan yang menjaga di luar Gowa. Dua orang dari kawanan penjahat itu di dekat rombongan Peng Pek Sin Kun. Tetapi He E Tian Xiang yang memiliki pandangan mati sangat tajam, sudah dapat melihat bercokolnya dua orang jahat tersebut di tempat itu. Maka ia lantas bertanya kepada Chin Lok Fo, Chin Lok Chiam Pua, apakah kita perlu bereskan dulu dua manusia buas ini? Sebelum Chin Lok Fo menjawab, sudah didahului oleh Mao Giyok Cheng, He E La O Te, cukuplah kita lawan seorang Pek Felosat saja dulu. Dia saja cukup buat kita, dapat kita tahan sebagai orang se-orang-orang Cheng Tian Pai kini sedang. Berjuang mati-matian melepaskan diri dari ancaman angin dingin Chung Gowimbong, maka kita tidak perlu berbuat keterlaluan. He E Tian Xiang menghela nafas, berkata sambil menganggukan kepala, Mao Lo Chiampu anggap demkian, tetapi jika kita pindah tempat dan berbalik Hi E Tai Ichao yang berada di atas angin, ia barangkali akan anggap penting untuk membasmi kita sekalian. Inilah perbedaan antara orang bijaksana dengan orang yang berhati ganas, juga perbedaannya antara orang dari golongan kebenaran dan dari golongan sesat. Selagi bicara begitu, di tengah udara tiba-tiba terdengar suara burung Garuda tadi. Mao Giyok Cheng yang melihat burung Garuda itu terbang dari arah Tian Han Kok, lantas berkata sambil mengerutkan alisnya, jikalau burung Garuda ini tidak disingkirkan, akhirnya pasti akan merupakan ancaman besar bagi kita. Tidak tahu kenapa lagi Lengpek Ciyok. Sampai sekarang ia masih belum mengantarkan panah dan anak panah yang kupesan suruh dia ambilkan. Ada apa lagi dengan dia? Pengpek Sin Kun juga merasa kelambatan Lengpek Ciyok itu sebagai hal yang mencurigakan. Maka bersama-sama Mao Giyok Cheng, Chin Lok Fo dan Hei E. Tian Xiang, lalu pergi secepat mungkin ke lembah Tian Han Kok. Di luar lembah saja hawanya sudah terasa dingin. Apalagi di dalam, tentu terlalu dingin sekali. Untuk berjaga-jaga dari-dari hal itu, Mao Giyok Cheng lalu mengeluarkan dua butir pel dari Swatsan Pei. Lebih dulu minta Chin Lok Fo dan Hei E. Tian Xiang menelannya, kemudian bersama-sama masuk ke dalam lembah. Tak disangka-sangkanya, begitu masuk ke dalam lembah, sudah tertampak Lengpek Ciyok bertempur dengan Pek Felosat, kedua-duanya tampak sudah hampir kehabisan tenaga. Pengpek Sin Kun berkata dengan perasaan terheran-heran. Pau Sem Kou tadi sudah ditotok roboh oleh Hei E. Lao Tue, siapa yang membuka totokannya? Hei E. Tian Xiang dapat menduga hal itu, lalu berkata sambil tersenyum, orang yang membuka totokan Pau Sem Kou, barangkali ada Leng To Ako sendiri. Tanda petik. Lengpek Ciyok agaknya sudah melihat juga kedatangan mereka, maka sambil bertempur dia berkata dengan suara nyaring, kalau Lengpek Ciyok hari ini titka dapat membinasakan Pek Felosat, aku tidak mau berhenti. Bertempur. Kalau ada yang berani turun tangan membantu lagi, tidak peduli siapa aku akan bunuh diri di sini juga. Pengpek Sin Kun tampak mengerutkan alis, ia lalu memanggil Suat Hei E. yang sedang menyaksikan Lengpek Ciyok. Panah yang ada di tangannya Suat Hei E. segera dimintanya. Lalu menanya bagaimana sampai bisa terjadi pertempuran antara kedua orang itu. Suat Hei E. menjawab dengan sikap menghormat. Ketika Leng Susyok membawa Pek Felosat kemari, Pesem Kou terus memaki-maki tidak berhentinya dan menyindir-nyindir Leng Susyok. Katanya, kita mengandalkan jumlah banyak menyerang dirinya. Dan katanya lagi, tertangkapnya itu bukanlah mengandalkan kepandaian Leng Susyok sendiri. Leng Susyok yakni sindir demikian tentu saja sangat marah. Ia mengambil panah dan anak panah ini, minta Teocu mengantarkan ke Gowa Konghontong, kemudian membuka totokan Pek Felosat dan setelah itu mengadakan pertempuran dengan dia sampai sekarang ini. Oleh karenanya Teocu menyaksikan pertandingan itu demikian dasyat, maka agak lambat pergi ke Gowa Konghontong. Harap Chiang Bun Su Chun suka memaafkan dosa Teocu ini. Pengpek Xin Kun dari tangan Suat Hei Yee menerima gendawa dan anak panahnya, kemudian bertanya pula, semua Su Heng dan Su Temu mengapa seorang pun tidak tampak di sini? Dengan sikap menghormat dan suara perlahan Suat Hei Yee menjawab, Su Heng dan Su Te sekalian sudah mendapat perintah Leng Susyok untuk sembunyi terus di dalam gudang Tianhan Tu Kuo. Gudang itu memang merupakan suatu tempar persembunyian yang paling baik. Dengan demikian, aku boleh tak usah pikirkan jauh-jauh dan bisa menghadapi orang-orang. Chong Tian Pei dengan lebih leluasa berkata Pengpek Xin Kun sambil menganggukan kepala. Pada saat itu, Hei Yee Tian Xiang yang berdiri di samping menonton pertempuran itu ada maksud hendak memberi semangat kepada Leng Pek Chiok, maka lalu berkata dengan suara nyaring, Leng Toa Ko jangan khawatir. Aku akan merebut jasamu lagi. Kau mengeluarkanlah semua kepandayanmu dan bertempurlah sepuas-puas hatimu. Kudoakan juga dari sini agar bisa lekas mengirim Pek Velosat ke akhirat. Leng Pekciok yang mendengar suara Hei Etiansyang itu, benar saja semangatnya lantas terbangun, gerak tipu-gerak tipunya yang ampuh-ampuh sudah dikeluarkannya semua, hingga Pekvelosat tanpa kewalahan dan terpaksa telah mundur berulang-ulang. Pao Semko bukan saja merupakan Toa. Hiye Tai Ichao, kepandain ilmu silatnya juga sangat tinggi. Lagi pula ia ada melatih semacam ilmu yang dapat membuat orang Beku bagaikan es dalam pertempuran kali ini dengan Leng Pekciok sebetulnya kekuatan mereka berimbang, tetapi kini perlahan-lahan Pekvelosat mulai terdesak mundur, karena pikirannya kalut sendiri dan hatinya merasa gentar. Kalau pada jurus-jurus permulaan adalah Pekvelosat yang dalam keadaan mendongkol terus-menerus melakukan penyerangan tetapi setelah Pekek Sin Kun bertiga datang ke situ, dengan sendirinya Pak Semko merasa gentar, Leng Pekciok juga sedikit demi sedikit sudah dapat mendapat kembali posisinya, sedangkan Pao Semko terus-menerus harus mundur untuk menghindarkan serangan hebat lawannya. Hei Tian Xiang yang memperhatikan jalannya pertempuran, mengertilah sudah semua perubahan itu, maka lalu berkata kepada Pekek Sin Kun dengan suara perlahan. Titik dua Sin Kun, pertempuran ini tampak berbeda dengan pertempuran di atas kutub Hian Pengkoan. Leng To Ako yang selama hidupnya jarang menemukan tandingan, biarlah sekali ini bertempur sepuas-puasnya dengan Pekvelosat. Pengpek Sin Kun juga sudah melihat Leng Pekciok mulai menguasai keadaan, jadi terang tak mungkin mendapat bahaya, maka lalu menganggukan kepala sambil tersenyum dan memberi isyarat kepada Mao Giok Cheng supaya memperhatikan dan berjaga-jaga saja untuk Leng Pekciok. Chin Lok Fo sementara itu bertanya sambil tersenyum, Sin Kun, angin cunggol imhang di dalam goa Konghontong itu, apakah kalau sudah lewat waktunya akan berhenti sendiri? Tanda tanya. Sebentar lagi, orang-orang dari Cheng Tian Pei itu ada yang luka atau mati atau tidak? Segera dapat kita ketahui menjawab Pengpek Sin Kun sambil tertawa. Berkata sampai di situ, di tengah udara kembali terdengar suara burung Garuda tadi. Hei-e Tian Xiang dengan cepat lalu pasang metuk ke atas. Tampak olehnya burung Garuda raksasa itu berputar-putaran di angkasa, lalu berkata kepada Pengpek, Sin Kun, Sin Kun, sudah siapkah panahmu di tangan? Aku pikir hendak aku pancing Garuda itu biar dia terbang rendah, ingin sekali kulihat kepandayanmu memanah burung. Sehabis berkata demikian, ia mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya dan mengeluarkan suara siulan panjang. Burung Garuda yang sedang terbang berputar-putaran di angkasa mendengar suara siulan Hei-e Tian Xiang. Benar saja lantas terbang rendah ke atas lembah Tian Hong Kong. Gendawa di tangan Pengpek, Sin Kun, sudah ditarik penuh hingga tiga kali, anak panah sudah siap untuk dilepaskan. Matanya terus menatap ke angkasa dan hendak melepaskan anak panah di tangannya. Benar dugaannya, burung Garuda itu ternyata sangat cerdik. Ketika terbang di atas lembah, mengetahui bahwa orang-orang di bawah itu sedang mengincar dirinya, maka hanya terbang berputaran di angkasa yang tinggi, tidak berani ke bawah. Pengpek, Sin Kun sudah hendak mencoba kepandayanya memanah, tetapi ternyata tidak dapat digunakan. Hei-e Tian Xiang lalu berkata sambil tersenyum, Sin Kun, burung Garuda ini terlalu tinggi terbangnya, apalagi dia adalah binatang cerdik dan sudah terdidik baik oleh pet boy Aong, sama sekali tidak gampang-gampang dipanah. Memang terlalu tinggi. Burung Garuda itu sungguh sangat cerdik, tidak mau terbang rendah. Terpaksa aku ingin mencoba memanah dari sini sekali saja berkata Pengpek, Sin Kun. Sin Kun, tidak perlulah kau begitu tergesa-gesa. Kau terus pasang metuk ke angkasa, aku kira dengan melihat Pek Velosat terpukul jatuh oleh lengto aku, burung itu pasti akan turun untuk membantu, berkata Hei-e Tian Xiang sambil menggelengkan kepala dan tertawa. Pengpek, Sin Kun membenarkan ucapan Hei-e Tian Xiang itu, ia menganggukan kepala sambil tersenyum, tidak jadi memanah. Hei-e Tian Xiang membalikan tubuhnya untuk melihat lagi pertempuran kedua tokoh kuat itu, kini, Pao Sam Kou sudah beradai dalam kepungan ketat lawannya, pikirannya rupanya juga sudah mulai takut hingga semangatnya menurun, kekalahan sudah terbayang pasti berada di pihak penjahat. Hei-e Tian Xiang menyaksikan keadaan demikian, lalu berkata sambil tertawa panjang, lengto aku, mengapa kau masih belum mengeluarkan seranganmu yang terampuh? Kau keluarkanlah ilmu mu kiyu choan Tian Hao Kang. Lengpek Chiok yang mendengar ucapan itu, lalu mengeluarkan suara bentakan bengis, rambut dan jenggotnya pada berterbangan, ia menghentikan serangannya, hanya sepasang matanya yang bersinar tajam, ditujukan kepada sepasang tangannya tanpa berkedip. Perlu diketahui, dalam pertemuan pemukaan partai baru Cheng Tian pada hulu, Pek Felosat pernah dikalahkan lantaran Lengpek Chiok mengeluarkan ilmu kiyu choan Tian Hao Kang. Kini ketika menampak sepasang telapak tangan Lengpek Chiok perlahan-lahan telah berubah menjadi putih, Pau Sam Kou sudah dapat meramalkan bagaimana hebat serangan selanjutnya yang sesungguhnya tidak mudah disambut olehnya. Kecuali itu dia juga tahu bahwa Pengpek Chiok, Mao Giok Cheng dan Chin Lok Fo dan Hei E.T. Hian Xiang yang menjadi musuh-musuh juga sedang memperhatikan dirinya, maka sekalipun ia bisa lolos dari serangan mau Lengpek Chiok kalau ia mengadu ilmu dan kekuatan tenaga dalamnya yang dua mempunyai latihan selama beberapa puluh tahun, namun apakah musuhnya yang empat orang lagi itu, mau mengerti begitu saja? Relakah mereka melepaskan dirinya turun gunung dalam keadaan masih bernyawa? Mengingat jalan hidupnya sudah buntu dalam keputusasaannya, Pau Sam Kou telah mengambil suatu keputusan. Sementara itu tangan Lengpek Chiok sudah putih semua, dengan perlahan sudah diangkat tinggi. Orang ganas seperti Pek Velosat itu, sudah pasti memiliki sifat sangat kejam luar bisa, kalau benar bahwa harapan hidupnya sudah tidak ada, sudah tentu tidak mau menyerahkannya secara cuma-cuma. Meskipun ia sudah tahu tidak bisa hidup lagi, ia masih pikir hendak minta korban satu atau dua orang yang akan dibuat konco untuk ia berangkat ke akhirat. Di antara musuh-musuhnya sekalian itu kecuali Lengpek Chiok yang sudah menanam bibit permusuhan pada pertempuran di Gunung Kialian dahulu, yang paling dibenci oleh Pek Velosat ialah Hei Etian Siang, maka dia juga lah yang dimaui jiwanya. Sebelum menyambut serangan Pengpek Chiok, diam-diam sudah mempersiapkan serangannya yang mematikan. Oleh karena sudah bertekad hendak turung tangan terhadap Hei Etian Siang, maka selagi Pengpek Chiok berhenti melancarkan serangannya, gigi di mulutnya telah dirontokkan sendiri dan dikulum dalam mulutnya dengan mengandal ilmunya Kun Goan Chin Kahi. Ia sudah siap hendak menggunakan gigi-giginya sebagai ganti senjata rahasia untuk menyerang Hei Etian Siang. Baru saja tangan kanan Lengpek Chiok diangkat tinggi, Pao Sem Kou dengan kecepatan bagaikan kilat sudah menotok ulu hatinya sendiri dengan jari tangannya. Tetapi sebelum ujung jari tangannya menyentuh jalan darah terpenting di dirinya sendiri, terlebih dahulu Pao Sem Kou menyemburkan giginya yang berada dalam mulutnya, ditujukan ke arah Hei Etian Siang. Hei Etian Siang telah tahu, Pao Sem Kou pasti tidak mau menyerah mentah-mentah dan mati secara cuma-cuma. Tetapi ia juga tidak pernah menduga, selagi menghadapi serangan Maut Lengpek Chiok, terbalik sudah menyerang dirinya. Hei Etian Siang lebih-lebih tidak menduga Pao Sem Kou akan menggunakan giginya sebagai ganti senjata untuk menyerang dirinya. Jarak di antara mereka tidak terlalu jauh, perubahan yang terjadi juga secara mendadak. Jadi sekalipun, Hei Etian Siang memiliki kepandayan luar biasa, juga sudah tidak ada gunanya saat itu. Pao Sem Kou telah menggunakan kekuatan yang berisi ilmu Kun Goan Chin Kahi, maka ketika gigi itu melesat keluar dari mulutnya lalu berubah menjadi semacam senjata tajam yang dapat menembus segala benda keras. Pengpek Xen Kun sedang mencurahkan perhatiannya hanya kepada burung Garuda yang terbang di angkasa. Tentu saja tidak mengetahui sama sekali terjadinya perubahan itu. Sementara Mao Giok Cheng dan Chin Lok Fo yang masing-masing mempunyai perhitungan cermat dan hati-hati, keduanya siap-siap melindungi Lengpek Chiok dari serangan Pao Sem Kou. Dan kini ketika mengetahui bahaya Mao timbul dengan mendadak, Hei Etian Siang sudah berada dalam sangat kritis, waktu itulah keduanya lantas turun tangan dengan berbareng. Ilmu Kiyu Choan Tian Hengkeng dari Mao Giok Cheng dan ilmu Pan San Chiang dari Chin Lok Fo telah meluncur. Memang mereka berhasil menyampok jatuh beberapa biji gigi-gigi di Pao Sem Kou, tetapi karena agak terlambat, masih ada tiga biji yang mengenakan sasaran dengan telak. Hei Etian Siang mengeluarkan keluhan tertahan dan mundur dua langkah. Sewaktu orang-orang sedang kerepotan seperti itu, burung Garuda Raksasa yang terbang di angkasa, tiba-tiba menukik ke bawah. Pengpek Xin Kun sudah siap dengan panahnya. Deginan keahliannya memanah, Anak panah itu sudah meluncur dan dengan beruntun melepaskan tiga batang anak panah. Anak panah yang dilepaskan dengan beruntun itu, bukan main hebatnya, sudah tentu sukar dielakan. Akan tetapi burung Garuda itu adalah burung sangat cerdik yang sudah terdidik dan terlatih baik. Meskipun dalam keadaan bahaya seperti itu, masih berhasil menyampok jatuh tiga batang anak panah yang dilepaskan oleh Pengpek Xin Kun dan masih tetapi melayang turun hendak menerkam Lengpek Chiok. Lengpek Chiok saat itu baru saja mempersiapkan ilmunya Kiyu Choan Tian Han Kang hingga sebelas bagian. Baru hendak menyerang Pao San Kou, perempuan ganas itu sudah bunuh diri dengan menotok ulu hatinya sendiri dengan jari tangannya dan Hei E. Tian Siang Tau terluka oleh serangan menggelap Pao San Kou. Lagi dalam keadaan terkejut dan marah, tiba-tiba burung Garuda Raksasa itu menerkam dirinya. Tangan kanan Lengpek Chiok segera dibalikan dan ilmunya Kiyu Choan Tian Han Kang dilancarkan ke atas. Burung Garuda itu berhasil menyampok jatuh tiga batang anak panah Pengpek Xin Kung, tetapi tidak sanggup bertahan dari serangan Kiyu Choan Tian Han Kang dari Lengpek Chiok yang mengandung hawa dingin, terpaksa merubah gerakannya hendak mengelak dari serangan itu. Pengpek Xin Kun tak mau menyianyakan kesempatan baik itu. Dengan cepat anak panahnya yang keempat melesat ke atas. Kali ini anak panahnya telah berhasil menembusi perut burung Garuda itu, hingga burung Raksasa itu jatuh binasa seketika. Setelah Pek Felosat Pao San Kou dan burung Garuda Raksasa itu menggeletak sebagai bangkai, Pengpek Xin Kun, Mao Giok Cheng, Lengpek Chiok dan Chin Lok Vo dengan penuh perhatian menanyakan keadaan Hei E. Tian Siang. Hei E. Tian Siang menunjuk tangan kirinya, ia berkata sambil tertawa getir, keberuntunganku masih terhitung baik, tiga gigi yang digunakan untuk menyerangku tadi, ada dua biji yang mengenakan jalan darah di depan dada yang terlindung sisik naga pelindung jalan darah, hanya satu yang masuk di lengan tangan kiriku, mungkin kini tulangnya telah remuk. Hei E. Lao T. Jangan khawatir, Leng Toa Komu juga seorang ahli berdah. Aku nanti akan bantu kau mengeluarkan gigi Pao San Kou dari dalam tanganmu. Di Gunung Swatsan sini juga ada sedia banyak obat-obat manjur untuk menyambung tulang kata Lengpek Chiok sambil tertawa. Chin Lok Vo berkata sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas, orang-orang Kang Oung sesungguhnya terlalu jahat dan kejam. Kejahatan mereka tidak dapat diukur dengan pikiran wajar. Siapa bisa menyangka kalau Pek Velosat Pao San Kou tidak menggunakan senjata rahasianya yang ampuh-hampuh seperti Kyo Yeu Leng Hue dan Duri Beracun Tian Keng Cek, sebaliknya menggunakan gigi sendiri sebagai senjata rahasia. Hei Tiansyang sudah mulai dibedah lukanya oleh Lengpek Chiok dengan menggunakan pisau batu giok. Matanya mengawasi bangkai Pek Velosat, berkata sambil menghela nafas panjang, inilah kejam dan ganasnya Pao San Kou. Dia tahu aku memiliki jaring masyiat yang dapat digunakan untuk menggagalkan serangan senjata berbisanya Kyo Yeu Leng Hue dan Tian Keng Cek, lalu pikir mau menggunakan gigi sendiri, dengan kekuatan tenaga Kun Go An Chin Kahi hendak membinasakan diriku. Pengpek Xin Kun juga berkata kepada istrinya sambil tertawa kecil. Hal-hal yang tidak dapat dipikir dalam dunia ini sesungguhnya terlalu banyak sekali. Seperti anak panahku, yang dahulu belum pernah gagal. Hari ini ternyata sudah tiga batang ku gunakan tanpa ada hasil, baru yang terakhir dengan secara kebetulan bisa membinasakan burung Garuda itu. Hei Tiansyang yang mendengar ucapan itu, berkata sendiri sambil mengawasi bangkai burung Garuda itu, sayang. Sayang. Hei Eilau Te, apa yang perlu disayangi tanya Mao Giok Ceng sambil tertawa. Aku dengan Nci Tiong San sudah pikir hendak memelihara dan mencinakan seekor burung Garuda yang cerdik, akan digunakan sebagai tunggangan untuk melayang-layang di tengah udara. Sekarang ada kesempatan menemukan seekor burung Garuda yang cocok ini, tetapi sudah terbunuh oleh Chin Kun kata Hei Tiansyang sengit menunjuk burung itu. Leng Pek Ciok yang mendengar ucapan itu, ia berkata sambil tertawa, burung itu adalah burung ganas peliharaan Pat Boye Aong Hian Wan liat, ku rasa tidak mau menyerah kepada Lao T. Tanda petik. Tidak menantikan sampai habis ucapan Leng Pek Ciok, Hei Tiansyang sudah berkata, Leng To'ako, apakah kau tidak tahu bahwa Nci Tiong San itu memiliki kepandayan ilmu yang bisa menjinakan segala macam binatang terbang dan binatang buas? Kalau benar demikian halnya, aku berjanji kepadamu akan memberikan kase ekor burung Raja Wali besar berkata Leng Pek Ciok sambil tertawa besar. Sewaktu di Gowa Kuno Hang Gu San dahulu, Hei Tiansyang sudah pernah menyaksikan tengkorak burung Raja Wali Raksasa, ia tahu jauh lebih kuat daripada burung Garuda ini, maka ia sangat girang tanyanya, Leng To'ako, kemana kau hendak mencari burung Raja Wali Raksasa yang hendak kau berikan kepadaku itu? Dahulu waktu aku pesiar ke Gunung Tiansan Utara telah berkenalan dengan seorang aneh yang menamakan diri Bu Kiyai Sian Seng. Tanda petik. Chin Lok Vo lalu berkata, Nama Bu Kiyai Sian Seng ini kedengarannya sangat aneh. Orang itu paling senang hidup di tempat-tempat pegunungan yang banyak air dan batunya, yang banyak binatang-binatang buas dan burung beraneka warna serta pohon-pohon cemara yang tinggi menjulang ke langit, maka menamakan dirinya Bu Kiyai Sian Seng berkata Leng Pek C.I.O.K. sambil menganggukan kepala. Apakah Bu Kiyai Sian Seng itu sudah memelihara burung Raja Wali Raksasa bertanya Hei Tiansyang? Ada. Aku pernah menyaksikan sendiri ia memberi makan seekor burung Raja Wali Raksasa dengan buah mukjizat. Kabarnya itu adalah burung Raksasa bersayap emas berkata Leng Pek C.I.O.K. sambil tertawa. Hei Tiansyang kegirangan, katanya, Leng to aku, bagaimana hubunganmu dengan Bu Kiyai Sian Seng itu? Kalau to aku hendak minta kepadanya seekor Raja Wali Raksasa, apa kiranya ia tidak akan keberatan? Aku dengannya ada hubungan sangat baik. Aku juga tahu Bu Kiyai Sian Seng itu paling suka lukisan dan tulisan kuno. Jadi asal diberikan lukisan simpanan Pengpek S.I.O.K. dan tulisan Budagong T.I.O.K., pasti suka memberikan seekor burung Raja Wali Raksasanya dan burung itu nanti yang akan ku hadiahkan kepadamu, kata Leng Pek C.I.O.K. sambil tertawa. Pengpek S.I.O.K. lalu berkata, Aku tidak akan sayang untuk menukar lukisan tulisan kuno itu kepadanya. Leng Heng cari sendiri di gudang Tian Hon Tzu Kau, ambil lukisan dan tulisan itu supaya He E.O.K. bisa mendapatkan burung itu. He E.Tian S.I.O.K. bukan kepala ngirangnya mendengar ucapan itu, sampai ia lupa bahwa saat ini mereka sedang menghadapi orang-orang jahat. Leng Pek C.I.O.K. memberi obat kepadanya dan telah dibungkus luka-lukanya lalu berkata sambil tersenyum, He E. Lao Tzu, tulang-tulang di lengan kirimu memang sudah remuk karena nenek itu turun tangan terlalu kejam. Tetapi kini setelah ku berikan obat mujizat dari Swatsan Pei, sudah tidak halangan. Tetapi ingat baik-baik, dalam waktu 10 hari tidak boleh kau menggunakan kekuatan tenaga dalam. He E.Tian S.I.O.K. menganggukan kepala sambil tersenyum. Ia mendonggakan kepala melihat langit, kemudian bertanya kepada Peng Pek Sin Kun. Sin Kun, sekarang ini rasanya sudah lewat tengah hari sekarang memang sudah lama lewat waktu tengah hari. Sahut Peng Pek Sin Kun sambil mengangguk. Kalau begitu, bukankah angin Chung Go Lim Hang sudah lama terhenti? Apakah orang-orang Cheng Tian Pei itu pasti ada yang luka atau mati? Mengapa tidak terdengar suaranya sedikit pun juga tanya pula Hei-e Tian Xiang. Pengpek Xin Kun seolah-olah baru dibikin sadar oleh pertanyaan Hei-e Tian Xiang. Ia diam-diam juga merasa heran, sambil mengerutkan alisnya ia berkata, benar juga. Mengapa tidak terdengar suara atau gerakan dari orang-orang Cheng Tian Pei? Benar-benar sangat ganjil. Kita harus segera kirim orang untuk pergi ke Konghontong untuk mengadakan pemeriksaan. Jumlah musuh terlalu banyak. Kalau kita kirim orang ke sana, mudah sekali terkurung oleh mereka. Kalau memang mau pergi, sebaiknya semua pergi kata Hei-e Tian Xiang sambil tertawa. Luka di lengan kiri Hei-e Laote masih belum sembuh sama sekali. Sudahlah, tak perlu kita pergi ke sana berkata Leng Pek Cilok. Leng to aku yang khawatir, aku tidak nanti akan menurunkan tangan sembarangan. Dengan meninggalkan aku seorang diri di sini, bukankah sangat menyebalkan berkata Hei-e Tian Xiang sambil tertawa. Setelah mengadakan perundingan sebentar, kesemua orang itu lalu meninggalkan lembah Tian Hongkok dan berjalan menuju ke goa Konghontong. Di luar dugaan mereka, begitu tiba di goa Konghontong, goa itu ternyata sepi sunyi. Sedangkan Tiap Kuan Totian dan Leng Chai Yang yang menjaga di lura juga sudah tidak tampak bayang-bayangnya. Pengpek Xin Kun berempat denang perasaan terheran-heran masuk ke dalam goa. Mereka melakukan pemeriksaan dengan teliti, juga tidak menemukan tanda apa-apa. Xin Lok Fo memejamkan matanya memikirkan persoalan itu. Lama, baru ia bisa berkata sambil tersenyum, keadaan seperti ini tidak berapa aneh. Mungkin setelah mengalami serangan angin dingin Chung Goa Im Hongk, tentunya orang-orang Cheng Tian itu telah mendapat pukulan hebat. Jikalau tidak mereka yang datang dengan semangat berkobar dan penuh ambisi, bisa berlalu secara diam-diam. Malah burung Garuda mereka dan Pek Verlosat ditinggalkan begitu saja. Bukankan sangat mustahil? Dugaan Xin Lok Fo ini, sedikit pun tidak salah. Di dalam rombongan orang-orang Cheng Tian itu hanya perkut Iesu sajalah yang memiliki kepandayan sangat tinggi. Juga Hyetai Chao si pemimpin rombongan masih bisa menahan serangan hawa dingin itu. Yang lainnya seperti Tong Kie dan Toh Hwe Ain, karena kedua orang ini sudah lama berdiam. Di gunung Kie Lian yang hawanya dingin, jadi sudah biasa hingga bagi mereka juga tidak begitu hebat pengaruh angin Chung Goa Im Hongk. Akan tetapi orang-orang seperti Lui Hwa, Liong Chai Yan dan Goan Tong Hwe Shio berempat, mereka telah kedinginan setengah mati sehingga hampir tidak dapat mempertahankan jiwanya. Di bawah keadaan demikian, perkut Iesu dan Kietai Chao takut kalau orang-orang Swatsan Pei nanti menyerbu mereka dengan sepenuh tenaga, yang sendirinya akan membawa kerugian lebih besar bagi pihaknya. Bahkan ada kemungkinan besar akan ludah sama sekali, lantas minggat dari gunung Swatsan secara diam-diam. Sudah tentu, karena mengingat keadaan sendiri sangat berbahaya, sudah tidak ada pikiran lagi bagi mereka untuk menolong Pek Felosat dan memanggil burung Garudanya. Selagi Pengpek, Sinkut dan lainnya semua menunjukkan perasaan dan sikap girang, Hei E. Tiansyang malah tampak berpikir keras Samlil mengerutkan alisnya, sedang di wajahnya menunjukkan sikap sedih. Chin Lok Fo yang menyaksikan keadaan demikian, lalu bertanya dengan terheran-heran. Hei E. Laote, apa yang sedang kau pikirkan? Permusuhan antara kedua pihak kini makin hari makin dalam. Meskipun musuh besar kini sudah undurkan diri tetapi ancaman bahaya di kemudian hari masih tetap ada. Pat Boye A. O. Hian Wan lihat dan kawan-kawannya, entah kapan pasti akan datang lagi ke daerah Tionggoan. Apakah Sinkun dan semua anak buah Sinkun bisa tetap tinggal di kutub Hian Penggoan ini tanpa mengkhawatirkan gangguan musuh? Ucapan Hei E. Tiansyang itu, membuat Pengpek Sinkun dan istrinya yang mendengarkan saling berpandangan sejenak, di wajahnya juga terlintas perasaan khawatir. Hei E. Laote sudah memikirkan demikian jauh, kiranya ada mempunyai rencana untuk mengenai mereka tanya lengpek cilok. Aku kira kalau kita hendak membabat rumput bersih harus dibabat akar-akarnya. Jikalah tidak melakukan pembasmian sampai ke akar-akarnya, rimba persilatan pasti tidak akan aman sentosa. Habis menurut pikiran Hei E. Laote bagaimana kita dapat membasmi sampai ke akar-akarnya beratnya Cinnokfo sambil tersenyum. Aku pikir, biar partai-partai seperti Sia Olimpe, Lobu Pei, Swatsan Pei dan Inggo Dbye Pei bersatu bersama-sama dengan partai-partai kebenaran di rimba persilatan, beramai-ramai keluar dengan alasan menuntut keadilan buat Butong, mengadakan pertempuran dengan kawanan penjahat itu. Itu merupakan siasat yang benar, alasannya juga teguh. Tetapi untuk mengadakan pertemuan dengan berbagai partai masih memerlukan banyak waktu. Apakah kiranya keburutannya Cian Lokfo? Apakah Cinnokcian Poe anggap bahwa partai Sia Olim, Lobu dan Gaudiei serta dari golongan kebenaran tidak akan menyetujui usulku ini? Untuk pihak Lobu Pei, aku dapat pertanggung jawabkan, Gaudiei Pei dan Swatsan Pei juga pernah digempur oleh kawanan penjahat itu. Sudah pasti menganggap orang jahat itu sebagai musuh besarnya. Sedangkan Sia Olim Pei dan beberapa orang dari golongan kebenaran juga selalu menganggap dirinya kewajiban untuk membasmi kejahatan sebagai tugas mereka yang utama, barangkali tidak ada orang yang menentang pikiran Laote ini. Kalau benar tidak ada orang yang akan menentang, rasanya tidak ada salahnya kalau kita menggunakan para ketua dari berbagai partai menantang perang lebih dahulu kepada partai Ceng Tian Pei. Kita boleh menetapkan suatu hari, kemudian barulah memberitahukan kepada orang-orang yang bersangkutan. Dengan demikian jadi tidak akan menghambat atau terlambat waktunya. Pengpek Sien Kun lalu berkata sambil menganggukan kepala. Pikiran Hei Ei Laote ini baik sekali. Sekarang kita harus mempelajari dahulu kapan kiranya kita bisa mengadakan pertempuran dengan kawanan penjahat itu. Dan siapa yang mengirim surat tantangan? Surat tantangan itu ditujukan kepada siapa? Soal hari dan bulannya, harus Sien Kun dan Ma O Lo Chiampu serta Cin Lo Chiampu dan Leng To Ako pikirkan dulu masak-masak. Tentang tugas untuk mengirim surat tantangan itu, biarlah Hei Ei Tian Siang sendiri yang akan melakukan kata Hei Ei Tian Siang sambil tertawa. Apakah Hei Ei Laote pikir akan berkunjung lagi ke Gua Siang Suatong di Gunung Kialian tanya Ma O Giok Cheng sambil tersenyum. Aku tidak akan pergi ke Gua Siang Suatong, menunggu setelah surat tantangan itu ditetapkan waktunya dan ditulis pada perayaan tahun Cap Goon Me tahun depan. Akanku sampaikan sendiri ke Puncak Tai Pak Hang di Gunung Cong Lemsan. Pengpek Sien Kun, Ma O Giok Cheng dan Lengpek Ciok yang mendengar ucapan itu pada tersenyum. Cin Lok Fa lalu memberikan keterangan kepada mereka. Malaman Cap Goon Me di tahun depan, ada bertepatan jatuhnya hari ulang tahun ke-100 dari Pat Boye A O Ong Hian Wan Liat. Orang-orang dari golongan susat di luar dan dalam negeri, pada malam itu hendak mengadakan perjamuan di Puncak Gunung Tai Pak Hang Gunung Cong Lemsan untuk merayakan hari ulang tahunnya. Mendengar itu, Pengpek Sien Kun lalu bertanya sambil menatap wajahnya Hei Ei Tian Siang. Apakah Hei Ei Laote sudah pikir hendak mengantarkan surat tantangan itu ke Puncak Gunung Tai Pak Hang? Apakah Pat Boye A O Ong Hian Wan Liat juga kita tantang sekalian? Kalau ditilik dari pertempuran di Gunung Suwonsan hari ini, tiga persaudaraan keluarga Liong dan Goan Tong Hwesio, semua berada di barisan Cheng Tianpei. Jelas bahwa penjahat dari dalam dan luar negeri sudah berkumpul. Apalagi Sien Kun sudah membinasakan burung Garuda yang dipelihara dan dididik oleh Wan Liat sendiri, ditambah ini permusuhan kedua pihak semakin mendalam, sekalipun kita tidak tantang ia, ia juga bisa datang. Daripada begitu, ada baiknya kalau kita secara terang-terangan menantang iblis tua itu. Ucapan Hei Ei Laote ini memang benar. Tetapi Pat Boye A O Ong Hian Wan Liat itu bukan saja memiliki kepandayan ilmu silat yang sudah tidak ada taranya, ia bahkan masih memelihara banyak binatang-binatang buas dan burung-burung aneh serta binatang-binatang beracun. Di samping itu juga masih terdapat tokoh-tokoh luar biasa seperti tiga orang kerdil dari negara timur, sepasang manusia aneh beracun dan empat tiancun dari negara barat, semua tunduk di bawah perintahnya, pengaruh mereka besar sekali. Kalau kita sudah hendak mengadakan pertempuran dengan mereka, agaknya perlu mengadakan persiapan yang lebih seksama berkata Pengpek Sien Kun sambil menganggukan kepala. Sayang suhu telah tiada, semoga Ayah Enci Tiong San, Tiong San Lo Cina Puwe masih bisa tinggal di dunia ini barang tiga atau lima tahun lagi berkata Hei Ei Tiansyang sambil menghela napas panjang. Walaupun Tiong San Tai Hiap masih ada di dunia, ia juga cuma dapat menghadapi perkut ISU. Sedangkan di samping perkut ISU masih ada perkut Sian Chu dan Pat Boye A O Ong serta yang lain-lainnya, berkata Ma O Giyok Cheng sambil mengerutkan alisnya. Ditilik dari keadaan dewasa ini, sekalipun orang-orang dan partai-partai golongan kebenaran bisa bersatu, masih tidak seperti golongan orang-orang golong sesat yang pengaruhnya demikian besar. Kita agaknya perlu berusaha untuk mengudan Hang Timong Hek Me Chengong, Siang Sian Siang Jin Lek Biao Biao dan Kiu Tian Moli Teng San Siang bertiga dari kediamannya di Lembah Le Cui Kok di Gunung Kolekong San berkata Chin Lopo. Ketiga tokoh luar biasa rimba persilatan ini, meskipun kepandainya ilmunya sudah tidak ada tandingannya, tetapi paling-paling cuma bisa diimbangkan dengan Tiong San Tai Hiap, mungkin masih bukan tandingan Hian Wan lihat si iblis tua itu berkata Leng Pek Chiu. Hei ee Tian Sian yang mendengar ucapan itu, ia teringat kepada ucapan suhunya yang mengatakan bahwa kepandain dan kekuatan suhunya terpaut sedikit saja dengan Pat Boye A O Ong. Maka kalau ditinjau dari sisi kepandain dan kekuatan Tiong San Seng, Hang Tim O Hek dan lain-lainnya, pasti juga masih bukan tandingan iblis tua itu yang dipandang sebagai orang terkuat pada dewasa ini. Ma O Giyok Cheng menampak hei ee Tian Sian yang tiba-tiba menundukkan kepala seperti sedang berpikir, lalu bertanya sambil tersenyum. Hei ee Lao T, kau sedang pikirkan apa lagi? Hei ee Tian Sian yang tiba-tiba tergerak pikirannya, berkata sambil tertawa. Aku ingat, aku ingat. Loh Chiam Pua, kalau nanti kau menulis surat undangan itu, harinya sebaiknya ditetapkan agak lama sedikit supaya aku dapat mencari seorang tokoh geib kenamaan, untuk menghadapi Pat Boye A O Ong. Hei ee Lao T, siapa yang kau maksudkan dengan tokoh geib kenamaan itu bertanya Chin Lok Fo Heran. Hei ee Tian Sian lalu menceritakan dua tokoh luar biasa yang sudah menyembunyikan diri. Tian Sian Jin dan Sam Chiyok Chin Jin. Ketika keduanya itu hendak menutup mereka, tiba-tiba muncul seorang tua berbaju kuning Hei ee Kou Soan, katanya sambil tersenyum. Orang tua ini, kepandain ilmunya dan kekuatan tenaga dalamnya sesungguhnya sudah mencapai ke tingkat yang tidak ada taranya. Tetapi ambisinya sangat besar, ia tidak mau mengalah kepada siapapun juga. Jikalau aku dapat menemukan dia, pasti dapat memancing ia keluar untuk bertanding dengan Pat Boye A O Ong. Orang tua Shi Hei ee Kou ini memang merupakan seorang tokoh yang tepat untuk menghadapi Pat Boye A O Ong. Tetapi dia sudah mengadakan perjanjian dengan La O O T untuk mengadakan pertemuan di Gunung Taisan pada lima tahun kemudian. Dan sekarang orangnya tidak menentu jejaknya, di mana La O T hendak mencari bertanya Chin Lok Fo Sam Lil menganggukan kepala. Oleh karenanya, maka ku minta Lo Chiampo sekalian, supaya waktunya mengadakan pertempuran itu, di dalam surat tantangan, supaya ditetapkan agak jauh sedikit berkata Hei ee Tian Xiang sambil tertawa. Pengpek Xin Kun berpikir sejenak, lalu bertanya kepada Hei ee Tian Xiang. Hei ee La O T, kalau kita tetapkan harinya itu pada malam Tiong Chiu dua tahun kemudian, bagaimana? Apakah kau pikir masih terlalu dekat? Rasanya tidak. Pada malam Cap Gaon Meh tahun depan, setelah ku antarkan surat tantangan, masih ada waktu satu tahun untuk mencari orang tua berbaju kuning itu. Dalam waktu setahun itu rasanya masih boleh juga. Kalau waktunya ditetapkan pada malaman Tiong Chiu dua tahun lagi, tempatnya lalau kita tetapkan di mana? Tanya Pengpek Xin Kun. Tempatnya ku pikir paling baik kita adakan di daerah Tiong Goan, jangan terpisah terlalu dekat dengan markas Pet Baoya Oong dan sarang penjahat Cheng Tian Pei kata Chin Lok Fo. Hei ee Tian Xiang yang mendengar ucapan itu, dia berkata sambil tersenyum. Apa tidak lebih baik kita tetapkan saja di puncak Tai Pei Hang di gunung Chong Lam yang digunakan oleh kawanan penjahat itu untuk merayakan hari ulang tahun Pet Baoya Oong? Hei ee laote memang pintar, tempat itu sesungguhnya paling tepat berkata Chin Lok Fo dengan pujiannya. Waktu dan tempatnya sudah ada keputusan. Sekarang baiklah aku akan menulis surat tantangannya berkata Mao Giok Cheng sambil tertawa. Yang menandatangani surat tantangan itu, ketua partai-partai Suat San, Go Biye, Sia Olim dan Lo Ho. Sebaiknya. Ditambah dengan nama-nama Tiong San Tai Hiap, Mei Cheng Ong, Leng Biao Biao dan Teng Seng Xiang berempat berkata Chin Lok Fo sambil tertawa. Mao Giok Cheng baru saja menganggukan kepala dan tersenyum. Hei ee Tian Xiang sudah berkata lagi. Mao Lo Chiang Pua, masih perlu ditambah dua orang lagi apakah ditambah dengan nama Hei ee laote dengan Nona? Tiong San Hui Kehing bertanya Mao Giok Cheng sambil tertawa. Kami hanyalah merupakan sebagian dari orang-orang angkatan muda, meskipun tindakan pembasmian kawanan iblis dan melindungi keadilan dan kebenaran sudah termasuk tugas dan kewajiban kami, tetapi kami masih tidak berani demikian Jumawa. Aku pikir minta Mao Lo Chiang Pua supaya ditambah dua nama, yang satu ialah Hang Hoat Chin Jin dan yang lain ialah Leong Hui Kiam Hek Su Tu Yee. Sebab mereka akan mewakili Partai Butong dan Tiam Cong. Mao Giok Cheng yang mendengar ucapan itu, mengangguk-anggukan kepala dan segera mengambil keras dan alat tulis untuk menulis surat tantangan. Pengpek Xin Kun berkata sambil menghela nafas panjang. Titik 2. Partai Suat San Pe Ji kalau bukan karena kedatangan Chin. Lo Chiang Pua dan Hei E Laote yang jauh-jauh spesial hendak memberi kabar dan memberi bantuan tenaga pula, pasti sudah mengalami nasib sama dengan Partai Butong. Dan kini untuk sementara telah terhindar dari bahaya Mao, sebaliknya membuat aku teringat kepada Ketua Butong Hang Hoat Chin Jin, entah dia sekarang dalam keadaan selamat atau tidak. Dan di mana ia sekarang berada. Nanti setelah mengantarkan surat tantangan, aku hendak gunakan kesempatan ini untuk pesiar ke seluruh tempat guna mencari orang tua berbaju kuning Hei E Kou Soan, juga hendak mencari jejak Hang Hoat Chin Jin, minta padanya supaya jangan sampai putus asa, sebisa-bisa harus berusaha membangun kembali Partai Butong. Jika lo tiada halangan, nanti pada malaman Tiong Chiu dua tahun lagi bisa menumpas kawanan penjahat di puncak gunung Tai Pek Hang dan kita dapat melakukan upacara bangun kembali Partai Butong dan Tiam Chong. Bukankah ini merupakan suatu hal penting bagi rimba persilatan berkata Chin Lok Fo sambil tertawa. Pikiran lo ciampu ini sangat bagus, harapan seperti ini pasti dapat terwujud. Sebab aku sangat yakin bahwa kebenaran pasti selamanya akan menang dan kejahatan pasti hancur berkata Hei E Tian Xiang. Pada saat itu, Mao Giyok Cheng sudah selesai menulis suratnya, diberikan kepada Chin Lok Fo dan Hei E Tian Xiang. Hei E Tian Xiang membaca surat itu dan disimpannya di dalam sakunya dan berkata pada Pengpek Sin Kun. Sin Kun, tentang urusan Pek Velosat yang bunuh diri, sebaiknya untuk sementara disimpan rahasianya dulu rapat-rapat, tidak perlu dibocorkan. Tanda petik. Hei E Laute jangan khawatir, kau barangkali khawatir Hei E Tai Ichao yang memikirkan keselamatan sucinya, tidak berani bergerak lagi terhadap Swatsan Pau, bukan? Baik, aku pasti akan menurut pesanmu itu. Karena urusan di situ sudah selesai, Hei E Tian Xiang lalu minta diri kepada Chin Lok Fo, Pengpek Sin Kun suami istri dan Lengpek Chilok. Pengpek Sin Kun tahu Hei E Tian Xiang masih ada urusan lain, maka tidak menahannya. Mereka mengantar sampai di bawah gunung. Sebelum perpisahan, Lengpek Chilok dengan penuh perhatian memesan kepada Hei E Tian Xiang. Hei E Laute, janganlah sekali-kali kau lupakan tangan kirimu yang belum sembuh betul. Sambungan di tulangmu itu belum berapa kuat. Dalam sepuluh hari ini, janganlah kau menggunakan kekuatan tenaga dalam. Leng to aku, aku tidak bisa lupa. Harah saja supaya kau juga jangan lupa berkata Hei E Tian Xiang sambil tertawa. Lengpek Chilok terkejut, tanyanya. Aku lupa apa? Chin Lok Fo yang berdiri di sampingnya berkata sambil tertawa. Bukankah saudara Leng sudah berjanji hendak memberikan kepada Hei E Laute seekor burung Raja Wali besar? Tanda tanya. Lengpek Chilok jadi tertawa terbahak-bahak, ia katanya sambil menepuk-nepuk bahu Hei E Tian Xiang. Aku akan membantu pengpek sin kun suami istri, mengatur segala apa yang perlu di sini dulu. Selesai dengan tugasku, secepatnya aku akan pergi ke Gunung Tian San Utara dengan membawa lukisan dan tulisan kuno, untuk mencari bu Kyae Sian Seng dan minta kepadanya seekor burung Raja Wali besar. Aku rasa, sebelum pertemuan kita yang akan datang, aku sudah dapat memenuhi janjiku. Keluar dari daerah Gunung Tai Suat San, Hei E Tian Xiang berkata pada Chin Lopo. Chin Lopo Chiampua, apakah Lopo Chiampua hendak pergi ke Gunung Lobo untuk memberitahukan pengsim-sim niye tentang maksud kita mengadakan perjanjian bertempur dengan Pat Baoya Wong? Perjanjian itu waktunya masih lama, sekarang tidak perlu tergesa-gesa. Aku akan mengawani Hei E Laote menyampaikan surat tantangan ke puncak Gunung Tai Pak Hang, setelah itu baru pergi ke Gunung Lobo. Rasanya masih belum terlambat. Tanda seru kata Chin Lopo. Hei E Tian Xiang merasa bahwa jawaban itu di luar dugaannya, maka ia lalu bertanya sambil menatap orang tua itu. Chin Lopo Chiampua hendak mengawani Bo Ampua pergi ke puncak Gunung Tai Pak Hang. Laote jangan khawatir, aku hanya ingin belajar kenal saja dengan Pat Baoya Oong, Kim Hoa Sengbo dan beberapa tokoh dari kawanan orang luar perbatasan. Tidak nanti aku akan mengganggu tugas Laote. Surat tantangan akan Bo Ampua antar pada malaman Cap Gaon Meh tahun depan, jadi masih banyak waktunya. Sekarang baiknya kita pergi ke mana? Apaloh Chiampua ada pikiran baik? Apakah Laote hendak mencari Nona Lyok Gyok Jie? Sudah tentu kita harus pergi ke Meyokok dulu seperti apa yang disebutkan oleh Padri Istana Kesepian, untuk mencari seorang yang bernama Meyuk Yaisu. Bo Ampua selalu merasa bahwa di dalam Istana Kesepian itu, setiap orang mempunyai adat masing-masing yang sangat aneh. Apa sebabnya Lyok Gyok Jie justru pergi ke tempat itu, menjadi Putri Istana Kesepian? Laote adalah seorang pemberani, apakah kau gentar terhadap Istana Kesepian? Hei Tiansyang mengangguk-anggukan kepalanya dan berkata, Bo Ampua bukannya merasa gentar terhadap Istana Kesepian, hanya merasa sangat tidak enak. Coba saja nama jelukan orang yang menamakan diri Meyuk Yaisu itu, kalau memang benar dia risau dan ruweb, apa perlunya harus menyekap diri di Istana Kesepian? Mengapa tidak berkelana untuk menghibur Lera? Umpama mengandalkan kepandainya dan senjatanya, pergi menuntut balas dendam, bukankah lebih baik daripada harus bersikap demikian? Orang yang berpikiran seperti Laote ini adalah orang-orang yang optimis progresif dan mereka adalah orang-orang yang sudah putus asa hingga menjadi apatis. Jikalau memang mereka benar-benar sudah putus asa dan menjadi apatis, biarlah sudah saja. Artinya mereka sudah rela menjalani hidup demikian tanpa berusaha untuk memperbaiki nasib dirinya. Tetapi herannya, mengapa masih banyak juga orang-orang dari Istana Kesepian itu yang bergerak bebas di dunia Kang Ou? Ucapan Laote ini benar. Bila orang-orang dari Istana Kesepian sudah anggap bahwa segala galanya sudah tak ada yang diharap hinggarlah menyekap diri dalam kesepiannya, mengapa masih sering muncul di dunia Kang Ou? Aku duga orang yang bertindak sebagai pemimpin Istana Kesepian itu pasti mempunyai ambisi yang tidak dapat kita ukur. Mereka meminjam nama Kesepian sebagai pelarian. Saja untuk memancing tokoh-tokoh rimba persilatan yang gagah dalam usahanya supaya dapat memperkuat pengaruhnya. Kalau menurut pikiran seperti Hei Laote ini, pemimpin Istana Kesepian itu pasti bukan putri Kesepian. Liok Giok Jie bagaimana dapat menjadi seorang pemimpin? Dia paling-paling hanya dijadikan putri Istana Kesepian itu, yang kedudukannya tidak lain daripada patung saja. Kalau kita ada kesempatan memasuki Istana Kesepian untuk menyaksikan di dalam Istana itu, sebetulnya ada tersembunyi berapa banyak orang aneh, juga merupakan suatu hal yang sangat baik. Kita memang ingin sekali masuk ke dalam Istana Kesepian, tetapi barangkali bukanlah suatu hal yang mudah. Padri Kesepian yang pernah kita jumpai di Lembah Kematian di Gunung Cong Lemsan bukankah pernah mengatakan kepada kita bahwa kalau kita hendak menjumpai Meye Ukyaisu, boleh masuk ke Istana Kesepian saja? Loci Ampua telah melupakah suatu hal. Setelah menemukan Meye Ukyaisu, pasti lebih dahulu menerangkan urusan kita yang dianggap menyenangkan hati dan olehnya baru diambil keputusan boleh atau tidak kita masuk ke dalam Istana Kesepian itu. Aku memang benar telah melupakan hal ini. Kalau demikian halnya, soal niat kita hendak menjumpai Meye Ukyaisu, apa masih perlu mengalami suatu kejadian yang sedih lebih dulu? Dalam hal ini ada baiknya Loci Ampua pikir dulu masak-masak. Sebab kita tidak biasa membohong. Sekarang, keadaan sangat memaksa, terpaksa berbuat demikian. Kalau tidak kita rencanai dulu dan pikir masak-masak tentu akan diketahui oleh mereka. Apakah Laote sendiri sudah dapat akal baik? Bo Ampua rasanya tidak perlu harus mengarang lagi. Asal pengalaman Bo Ampua selama ini tambah sedikit saja, seharusnya sudah cukup sebagai bahan untuk mengemukakan diri Bo Ampua sebagai orang yang selalu kesepian. Chin Lok Fo mendengar ucapan itu, menghela nafas panjang, kemudian berkata, Laote hendak menceritakan riwayat diri sendiri. Kalau begitu, aku juga akan menceritakan kisah hidupku di masa lampau. Sama-sama saja kita gunakan kisah hidup sendiri sebagai alasan untuk dapat masuk ke dalam istana kesepian. Tanda seru. Keduanya setelah berunding masak-masak dalam perjalanannya pulang ke timur, terus menuju ke lembah Meyokok. Tiba di depan puncak Bun Tianhong, He E Tian Xiang lalu berkata, Chin Lo Chiampual, puncak gunung ini bukan saja tinggi menjulang ke langit, di puncaknya sana agaknya ada banyak orang juga yang tinggal. Nama yang dipakai untuk menyebut puncak gunung ini benar-benar tepat sekali dengan keadaannya. Nama tempat ini memang ada hubungan erat dengan istana kesepian. Apakah kau sudah dapat memikirkan? Memang ada suatu syair yang menyebut tentang itu. Coba Lao Tep pikir. Pikir ditinjau dari nama-nama ini, istana kesepian itu rasanya tidak bisa terlalu jauh terpisahnya dari sini, pasti berada di dekat-dekat puncak gunung Bun Tianhong sini. Kalau Lo Chiampual sudah menduga pasti demikian, kita pergi cari sendiri atau minta petunjuk dulu dari Meyokyesu. Chin Lok Fo berpikir dulu sejenak, kemudian menjawab, kita tidak perlu terlalu menghambur banyak tenaga. Sebaiknya kita pergi cari Meyokyesu dulu. Biar dia memberi petunjuk. Rasanya lebih tepat. Hei-e Tian Xiang yang mendengar ucapan itu, lantas berjalan masuk ke dalam lembah di bawah puncak gunung Bun Tianhong. Baru saja tiba di mulut lembah, sudah menampak di lamping gunung yang menjulang tinggi, ada beberapa tulisan yang berbunyi. Bunga tidak harum, burung tidak berkicau, air tidak mengalir, air matah tidak terhentinya. Umpama masih belum merasa putus asa benar-benar, tidak perlu datang di sini. Hei-e Tian Xiang berkata sambil menunjuk tulisan itu. Chin Lok Chiampo coba lihat. Kita barangkali sudah memasuki negara orang-orang aneh. Hei-e Lao Te, di sini masih terdapat sepasang tulisan lian. Kau barangkali masih belum melihat berkata Chin Lok Fo sambil menunjuk lamping gunung di sebelah kirinya. Hei-e Tian Xiang alihkan pandangannya ke tempat itu. Benar saja di lamping gunung itu terdapat sepasang tulisan lian, tetapi huruf-huruf itu sebagian besar sudah tertutup oleh. Tanaman rumput-rumput. Tetapi kalau diperhatikan seksama masih dapat dibaca. Hei-e Tian Xiang setelah membaca tulisan itu, lantas berkata, Hei-e, Chin Lok Chiampo coba. Menurut bunyi tulisan sepasang lian ini, apakah untuk menuju ke lembah itu masih harus menempuh jalan yang sangat jauh? Kita toh sudah tiba di sini? Perduli apa dengan sepi sunyi atau jalan yang panjang? Biar bagaimana juga, lembah ini toh sudah berada di depan mata. Tidak peduli betapa dalamnya juga, pasti akan ada dasarnya. Hei-e Tian Xiang mengangguk dan tertawa. Lalu bersama-sama Chin Lok Fo berjalan berdampingan menuju ke dalam lembah Meye Ukok. Tak lama kemudian, tampak di lamping gunung ada beberapa pokok tanaman bunga cempaka yang sedang mekar. Chin Lok Fo berkata keheranan. Musim seperti ini, kenapa bisa ada bunga cempaka yang mekar? Lo Chiampo tidak perlu heran. Di dalam lembah aneh ini, sudah tentu ada bunga yang aneh. Tetapi bunga cempaka itu biasa disebut sebagai bunganya raja yang sangat harum. Bo Ampo coba ingin tahu, apakah kata-kata yang ditulis di muka lembah tadi yang mengatakan bunga tidak harum, burung tidak berkicau, air tidak mengalir, air matah, tidak berhenti. Apakah itu benar semuanya? Sehabis berkata demikian, ia lompat mendekati bunga cempaka yang sangat indah itu kemudian diciumnya. Tak disangka-sangkanya, begitu ia mencium bunga cempaka itu, sepasang kakinya lantas lemas dan jatuh dari lamping gunung. Kiranya bunga aneh yang berbentuk seperti bunga cempaka itu, bukan saja sedikit pun tidak ada harum baunya, bahkan ada semacam bau yang pedas dan busuk. Begitu masuk ke lubang hidung, segera membuat yang mengendusnya menjadi pingsan dan sekujur badannya lemas. Chin Lok Fo yang menyaksikan Hei E. Tian Sian mengalami kejadian aneh itu, diam-diam ia terkejut. Buru-buru lompat melesat dan di tengah udara menyambar tubuh Hei E. Tian Sian kemudian baru melayang turun ke tanah. Hei E. Tian Sian berulang-ulang menggelengkan kepala untuk menghilangkan rasa yang seperti ngantuk, barulah berkata sambil tertawa getir. Tidak disangka bunga yang demikian indah, ternyata mempunyai bau demikian busuk. Tindakannya itu telah mengejutkan beberapa ekor burung kecil yang sedang hinggap di atas pohon. Tetapi sungguh benar-benar aneh, burung-burung itu sama sekali tidak ada suaranya, bahkan lantas terbang begitu saja. Chin Lok Fo berkata sambil tertawa. Tidak disangka bahwa di lembah Meye Uko ini ada bunga yang benar-benar tidak harum dan burung yang sama sekali tidak bisa berkecau. Bunga tidak harum, burung tidak berkecau, masih belum terhitung apa-apa. Jikalau ada bunga yang tiada rasa, dan ada burung yang tidak bisa terbang, barulah benar-benar merupakan dunia sepi seperti mati. Dua orang itu terus melanjutkan perjalanannya sambil mengobrol. Lama mereka melalui jalan berliku-liku, masih tidak tampak bayangan seorang pun juga. Hei-e Tiansyang tiba-tiba teringat pesan padri kesepian, maka lalu mengerahkan tenaga dalamnya. Dengan menggunakan ilmunya menyampaikan suara ke dalam telinga, memanggil tiga kali nama Meye Ukoi Su ke lembah bagian dalam. Tidak lama setelah ia mengeluarkan panggilan untuk yang ketiga kalinya, dari dalam lembah bagian dalam lantas terdengar suara nyanyian. Hei-e Tiansyang dan Chin Lok Vo pasang telinga untuk mendengarkan suara itu dengan seksama. Hei-e Tiansyang lalu berkata, Chin Lok Chiam Pua, ini adalah nyanyian kesepian. Orang yang membuat syair itu, pasti adalah Meye Ukoi Su sendiri. Aku ingat syair yang dinyanyikan oleh padri kesepian di luar lembah kematian di gunung Chong Lemsan, Tai Laktian Chun Siong Senghut pernah menimpali syairnya dengan syairan juga. Cobalah hei-e lao te tirulah perbuatan Siong Senghut. Timpalilah nyanyian Meye Ukoi Su tadi. Boleh juga kita timpali, tetapi tidak perlu harus sama. Aku akan meminjam permulaan dari syairannya, itu saja sudah cukup. Setelah berkata demikian, benar-benar ia lantas nyanyikan lagu syairan yang dikarangnya sendiri. Hanya bagian kepala yang meniru nyanyian Meye Ukoi Su tadi. Baru saja suara nyanyian Hei-e Tiansyang tadi berhenti, Dari bagian dalam lembah itu mendadak muncul seorang orang tua berbaju hitam dalam rumen sedih sekali Sehingga air matanya tampak mengucur begitu deras seolah-olah. Benar-benar merasa sedih sekali setelah mendengar nyanyian Hei-e Tiansyang tadi. Chin Lok Fa lalu mengangkat tangan memberi hormar seraya bertanya sambil tersenyum. Apakah suan ini adalah Meye Ukoi Su? Lantaran apa kau sampai demikian bersedih? Orang tua berbaju hitam itu masih belum menjawab, Hei-e Tiansyang sudah berkata terlebih dahulu. Apacin lociampua lupa ada tulisan di lamping gunung ini yang mengatakan bahwa air tidak mengalir, air matah, tidak berhenti. Orang tua berbaju hitam itu dengan sikap siap sedia menjawab, Aku si orang tua benar adalah Meye Ukoi Su. Bolehkah aku numpang tanya nama tuan-tuan yang mulia? Apapulah maksud tuan-tuan datang kemari? Hei-e Tiansyang mendengar orang tua itu menerangkan nama dirinya, tanpa banyak dipikir, ia menjawab dengan sejujurnya. Aku bernama Hei-e Tiansyang, dan tuan ini adalah Chin Lok Fa. Tentang maksud kedatangan kami kemari, agaknya tidak perlu ditanya lagi tentukah sudah tahu. Kami sudah masuk ke lembah Meye Ukoi Su. Sudah tentu ada maksud hendak mengubur kesedihan kami. Meye Ukoi Su mengangkat lengan baju hitamnya untuk menyekair matanya, sedang matanya menatap kepada Hei-e Tiansyang dan Chin Lok Fa bergiliran, kemudian bertanya dengan suara perlahan sekali. Kalian datang kemari hendak mengubur perasaan sedih? Siapa yang memberi petunjuk itu pada kalian? Di lembah kematian di gunung Chong Lemsan, setelah bertemu dengan seorang padri yang menamakan dirinya padri kesepian. Dialah yang menunjukkan jalan kepada kami. Meye Ukoi Su kembali menatap wajah Hei-e Tiansyang sekian lama kemudian baru berkata, Tadi pada nyanyianmu yang terakhir, ada mengatakan bahwa kau pernah menjelajahi gunung hingga air matah, tidak kering, masih tidak dapat menemukan negara kesepian. Apakah itu benar? Bila benar-benar ada negara kesepian, sukakah kalian berdua pergi ke sana? Maksud kami memang hendak mencari negara kesepian, harap Kiai Su suka memberi petunjuk berkata Chinlofo. Untuk masuk ke negara kesepian, tidak susah. Hanya memerlukan dua rupa syarat. Apakah syaratnya itu kalian sudah tahu bertanya Meye Ukoi Su? Apakah syaratnya? Harap Kiai Su suka memberi petunjuk lagi. Syarat pertama ialah kalau bukan orang yang mempunyai kesedihan besar, tidak boleh masuk ke negara kesepian kata Meye Ukoi Su. Syarat pertama ini kami dapat segera memenuhi. Apakah syaratnya? Yang kedua itu tanya Chinlofo. Syarat kedua ialah orang biasa tidak boleh masuk ke negara kesepian. Jadi orang itu harus memiliki kepandaian surat juga kepandaian silat kata Meye Ukoi Su pula. Hei E. Tian Siang mendengar ucapan itu makin lama makin mendekati apa yang telah diduganya bahwa pemimpin istana kesepian itu pasti hendak menggunakan tempat itu untuk mengumpulkan orang-orang rimba persilatan yang berbakat dan berkepandaian tinggi untuk memperkuat pengaruhnya. Berpikir sampai di situ dengan alis berdiri menatap Meye Ukoi Su, Hei E. Tian Siang kemudian bertanya. Orang biasa dan orang bukan biasa, orang yang memiliki kepandaian silat dan yang mengerti ilmu surat. Bagaimana bisa dibedahkannya? Aku yang hendak mengujinya. Bila kuanggap memenuhi syarat, aku akan segera menulis surat perkenalan untuk memperkenankan orang itu masuk ke negara kesepian. Tetapi masih harus menunggu sampai datang surat panggilan putri kesepian, orang itu baru boleh masuk ke negara kesepian menjawab Meye Ukoi Su. Hei E. Tian Siang terkejut mendengar jawaban itu, tanyanya pula. Negara kesepian ini, apakah dipimpin dan dikuasai oleh putri kesepian? Negara kesepian, juga dinamakan istana kesepian, semuanya di bawah pimpinan putri kesepian menjawab Meye Ukoi Su sambil menundukkan kepala. Chin Lok Fo berdiri di samping lalu bertanya. Bagaimana kebaikan dari istana kesepian itu? Mengapa tidak mudah dimasuki? Barang siapa yang mengalami kedukaan hebat pasti merasa kesepian. Setelah masuk ke dalam istana kesepian, perlahan-lahan akan biasa dengan kesepian hingga segala. Penderitaan dan kesedihan yang sudah lampau berubah menjadi kesenangan. Wow, kalau memang ada mengandung kebaikan demikian, kami juga bersedia menerima ujian berkata Hei E. Tian Siang. Mendengar ucapan itu, Meye Ukoi Su lalu berkata kepada Chin Lok Fo. Sahabat Chin, harap ceritakan dulu kisahmu yang menyedihkan. Chin Lok Fo lebih dulu menghela nafas panjang, kemudian menyanyikan sebuah sajak. Perwira dari satu negara yang pecah menyanyikan lagu berduka. Menteri yang tinggal seorang diri sulit untuk menjamin utuhnya negara, kejadian dan pengorbanan yang hebat menimpa telah membuat hati dingin, di mana-mana banjir air mata. Istri dan anak telah berpisah berpencar atau binasa dalam kerusuhan, yang masih hidup tinggal mengenangkan kesedihannya dengan mengeramkan diri dengan air kata-kata, dari kesepian hendak tanam segala kedukaannya. Tanda petik. Meye Ukoi Su baru mendengar sampai di situ sudah berkata. Kiranya sahabat Chin dahulu pernah menjadi perwira dari kerajaan Beng. Pengalaman dan penderitaanmu ini, sudah cukup memenuhi syarat pertama. Sekarang He E Laote mempunyai kedukaan apa? He E Tiansyang merasa bahwa tindakan Chin Lok Fo yang mengutarakan kesedihannya dengan sajak, dianggapnya tepat sekali. Maka ia lalu meniru membacakah sajak juga. Begitu mendusin, segala impian buyar. Tanda petik. Meye Ukoi Su lalu berkata sambil menganggukan kepala. Aku memang sudah dapat menduga bahwa seorang yang masih muda belia seperti He E Laote ini, kalau toh memang mempunyai kedukaan, sudah pasti cuma lantaran urusan perempuan. He E Tiansyang meneruskan nyanyian saja. Kenangan yang memenuhi perasaan harus diceritakan kepada siapa. Tanda petik. Meye Ukoi Su lalu berkata. Aku si orang tua ini paling suka mendengar orang menceritakan kedukaan hatinya. Kalau He E Laote hendak menumpahkan perasaanmu, tumpahkan di hadapanku. Ia berdiam sejenak, kemudian berkata pula. Kalian berdua sudah memenuhi syarat pertama. Sekarang aku hendak menguji kalian dengan syarat kedua. Kau hendak menguji ilmu surat ataukah ilmu silat? Tanya He E Tiansyang. Tadi kalian sudah menceritakan kedukaan masing-masing dalam sajak itu, sudah ku ketahui bahwa kalian berdua memiliki ilmu surat yang sangat dalam. Dan kini sudah cukup dengan menunjukkan kepandayan ilmu silat masing-masing. He E Tiansyang memandang Chin Lok Fo sejenak, lalu berkata. Ilmu terampuh Pan Sian Chiang golongan Lohu Chin Lok Chiampu sudah mencapai ke taraf 10 bagian lebih. Boleh coba dahulu, nanti He E Tiansyang akan menyusul. Chin Lok Fo mendengar ucapan He E Tiansyang jadi tergerak hatinya. Jelas pemuda itu yang ilmu Pan Sian Chiangnya sudah mencapai, atau yang lebih dari itu, tetapi semacam saja dia menyebut 10 bagian saja. Sudah tentu lantas dapat tertebak maksudnya ialah supaya menyediakan tenaga cadangan supaya Me Ye U Kyesu tidak dapat menduga pasti sampai di mana sebenarnya ilmunya yang sejati. Oleh karenanya, maka ia lalu menganggukan kepala dan segera menggerakkan tangannya ke tengah udara melakukan satu gerakan menekan di atas sebuah batu yang segera tampak tanda telapakan tangannya. Tanda telapakan tangan itu tidak begitu dalam tetapi sudah jelas menunjukkan sampai di mana hebat kekuatan tenaga dalamnya. Me Ye U Kyesu yang menyaksikan itu, tanpa menyadari telah merubah wajahnya yang selama itu kelihatan seperti orang sedih dengan tiba-tiba satu senyuman gembira tersungging di bibirnya. He E Tiansyang yang menyaksikan itu, diam-diam menganggukan kepala. Kemudian tangan kanannya bergerak melancarkan satu serangan hebat. Serangan yang dilancarkan dari jarak jauh telah membuat batu besar tadi hancur menjadi lima enam potong. Me Ye U Kyesu yang menyaksikan itu sampai bertepuk tangan memuji kepandayan He E Tiansyang. He E Tiansyang lalu bertanya. Tuan, tanda telapakan tangan Chin Lo Chiampo tadi tidak dalam dan benturan batu yang He E Tiansyang buat tadi juga. Tidak sama besarnya. Apakah sudah cukup memenuhi syarat yang Tuan tetapkan? Me Ye U Kyesu menjawab sambil menganggukan kepala, sudah cukup, sudah cukup. Sekarang aku hendak mengabarkan kepada putri kesepian akan maksud. Kedatangan kalian berdua. He E Tiansyang mendengar itu lantas diam. Ia mulai memperhatikan gerakan orang. Bagaimana dia memberi kabar? Dan di mana kiranya letak istana kesepian itu? Me Ye U Kyesu lalu bersiul. Suara siulannya itu kedengaran amat nyaring dan mencapi ke jarak yang jauh. Kemudian dari dalam sakunya ia membuka segulungan kertas dan alat tulis yang rupanya sudah sejak tadi dia siapkan lalu menulis nama Chin Lok Fo dan He E Tiansyang dan mencatat juga asal-usul mereka dengan jelas. Habis menulis, tampak seekor burung kecil berbulu lima warna yang mirip dengan burung kakak tua tetapi bukanlah kakak tua burung itu yang turun dari puncak gunung Bun Tianhang dan terbang masuk ke dalam lembah. Me Ye U Kyesu segera menggulung kertas tulisan tadi dan disambitkan ke tengah udara, disambut burung kecil berbulu lima warna tadi. Dengan gerakan gesit sekali, lantas menyambarnya dan terbang lagi ke puncak Bun Tianhang. He E Tiansyang menyaksikan semua itu, diam-diam berkhawatir, kalau begitu, istana kesepian letaknya adalah di puncak gunung Bun Tianhang. Me Ye U Kyesu lalu berkata, harap tuan-tuan jangan terlalu gelisah. Begitu surat panggilan putri kesepian sampai, aku si orang tua akan segera mengantarkan sendiri kalian untuk masuk ke istana kesepian dan selanjutnya ke jamin kalian akan dapat kenikmatan yang amat sempurna dalam kesepian di sana. Apakah putri kesepian itu tidak melarang kita masuk ke istana kesepian? Tanya He E Tiansyang. Barangkali tidak mungkin kalian ditolak. Siapa saja yang sudah ku perkenalkan dengan laporan surat biasanya belum pernah ada yang ditolak oleh putri istana kesepian. Menjawab Me Ye U Kyesu sambil menggelengkan kepala. He E Tiansyang menggunakan kesempatan ini menanya lagi dengan maksud hendak mencari keterangan. Jadi kekuasaanmu kalau begitu lebih besar dari putri istana kesepian? Sejenak Me Ye U Kyesu tampak terkejut. Antara sesaat ia tak dapat menjawab. Lama baru ia berkata sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Putri istana kesepian berhak atas segala apa di dalam istana. Aku hanya sebagai seorang pesuruh yang tidak punya nama. Mana dapat dibandingkan dengan putri? Chin Lok Fo juga telah menggunakan kesempatan itu mengajukan pertanyaan padanya. Kalau memang putri kesepian memegang kekuasaan dan hak demikian besar, tentu istana kesepian ini dibangun juga olehnya, bukan? Me Ye U Kyesu ternyata seorang sangat licin, sedikit pun tidak mau membuka rahasia. Jawabnya sambil menggelengkan kepala. Segala benda yang ada di dalam istana kesepian, semuanya dirahasiakan. Sedikit pun tidak boleh bocor. Asal kalian berdua sudah masuk ke dalam istana, nanti sudah tentu akan mengerti sendiri. Lama mereka bicara, burung kecil berbulu lima warna itu kembali muncul di atas puncak gunung, kemudian melayang ke bawah. Me Ye U Kyesu lalu berkata. Surat panggilan putri datang. Waktu itu, He E Tiansyang dan Chin Lok Fo yang juga telah melihat di paruh burung kecil itu ada terjepit sepucuk surat berwarna kuning, burung itu terus melayang turun ke bawah hingga bahu Me Ye U Kyesu. Me Ye U Kyesu mengambil surat dari paruhnya, lalu dibacanya. Sedang burung kecil berbulu lima warna tadi kembali terbang ke puncak gunung. He E Tiansyang menampak Me Ye U Kyesu sehabis membaca surat itu, sikapnya menunjukkan perasaan aneh. Maka lalu bertanya. Apakah dugaanku tadi benar putri istana kesepian tidak mengijankan kami masuk ke istana kesepian? Me Ye U Kyesu dengan sikap terkejut dan terheran-heran, memperlihatkan surat yang ditulis di atas kertas warna kuning, kemudian berkata. Cuon-cuon berdua silahkan baka sendiri. Aku si orang tua juga heran. Untuk pertama kali ini selama hidupku mendapat surat jawaban dari putri yang demikian bunyinya. He E Tiansyang dan Chin Lok Vo segera membaca surat itu, di atas kertas kuning tertulis dengan kata-kata sebagai berikut. Chin Lok Vo diijankan masuk ke istana kesepian, sedangkan He E Tiansyang harus diusir keluar dari lembah Me Ye U Kok. Di bawah tulisan itu terdapat cap dengan tinta merah darah. Jelas kalau orang yang menulis surat itu masih menghargai tamunya. He E Tiansyang yang melihat tulisan di atas kertas itu meskipun sangat indah, tetapi bukan tulisan tangan liok giok jie. Maka lalu bertanya pula. Surat ini apakah ditulis oleh putri sendiri? Me Ye U Kyesu menjawab sambil menggelengkan kepala, putri selamanya mengatakan sesuatu secara lisan. Ini juga adalah tulisan dari sekretaris pribadinya yang selalu mengurus surat menyurat putri. Karena dalam surat sudah dinyatakan demikian, sudah tentu sulit dirubah. Apakah hendak bertindak menurut perintahnya? Tanya pula He E Tiansyang. Me Ye U Kyesu berpikir dulu sebentar, baru menjawab, kecuali kalau sahabat Chin ini mau segera ikut aku pergi. Menjumpai putri. Sebab He E La O Te datang dari jauh, sesungguhnya tidak mudah dipulangkan begitu saja. Aku bersedia akan melanggar putri, tidak akan mengeluarkan ucapan pengusiran terhadapmu, hanya mempersilahkan kau keluar dari lembah ini saja. Chin Lok Fo berkata sambil tertawa. Oleh karena He E La O Te tidak diijankan masuk, maka aku juga tidak ingin pergi ke istana kesepian lagi. Me Ye U Kyesu yang mendengar ucapan itu, yang di luar dugaan, dengan sinar matah, tajam mengawasi tamunya dan berkata. Kalian tidak boleh berpikir seenaknya saja, datang dan pergi semau sendiri. He E Tiansyang tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata. Di dalam dunia ini banyak gunung-gunung terkenal yang ada pemandangan indah, siapa yang menjadi pemiliknya. Di empat penjuru lautan siapa saja boleh pergi pesiar. Apakah kalian orang-orang yang karena luka hati kesepian sendiri lalu merubah hendak menguasai daerah pengunungan ini? Mendengar ucapan He E Tiansyang yang agak tajam itu, Me Ye U Kyesu juga segera berubah wajahnya, katanya dingin. Titik 2. Meskipun daerah-daerah pegunungan terkenal di dunia tidak ada pemiliknya, tetapi lembah Me Ye U Kyesu ini tetap aku tidak mengijankan orang masuk sesukanya. Chin Lok Fo boleh datang tetapi tidak boleh pergi, sedang He E Tiansyang sebaliknya, boleh pergi tetapi tidak boleh datang. HMMM. Dengan hak apa kau hendak mengusir aku? Dan menahan dia bertanya He E Tiansyang. Dengan berdasar atas kepandayan ilmu silatku dan akal muslihatku menjawab Me Ye U Kyesu sambil tertawa dingin. He E Tiansyang yang mendengar ucapan itu tertawa terbahak-bahak sambil mendongakan kepala, kemudian berkata. Kalau hendak berbicara soal akal muslihat, kau belum tentu dapat menangkan Chin Lok Fo, dan dalam soal ilmu silat, kau belum tentu lebih kuat dari aku, He E Tiansyang. Kalau ku telik dari kepandayan ilmu kalian yang tadi kalian tunjukkan, sudah tentu bukan tandinganku. Sebaiknya kau baik-baik dengar kataku berkata Me Ye U Kyesu. Chin Lok Fo yang sejak tadi diam saja, dengan menatap wajah Me Ye U Kyesu ia bertanya. Menurut pandanganmu, kira-kira berapa jurus kau dapat menangkan kita? Me Ye U Kyesu menyapu dua orang itu sejenak, kemudian berkata dengan sombong. Menangkan kau memerlukan 30 jurus, menangkan dia sudah cukup dengan 10 jurus. Ucapan Me Ye U Kyesu itu, di dalam pendengaran Chin Lok Fo dan He E Tiansyang benar-benar sangat mengejutkan. Terhadap Me Ye U Kyesu ini mau tak mau mereka harus sedikit waspada. Sebab kepandayan ilmu silat yang tadi dua orang itu pertunjukkan meskipun belum seluruhnya tetapi sudah merupakan ilmu-ilmunya yang ampuh. Me Ye U Kyesu setelah menyaksikannya ternyata masih berani mengucapkan perkataan sombong demikian, mungkin benar-benar mempunyai kepandayan yang berarti. He E Tiansyang kini tidak berani bersikap sombong lagi, ia bertanya sambil menatap wajah Me Ye U Kyesu. Kalau kau sudah berani omong besar, apakah berani bertaruh dengan kita? Bagaimana care pertaruhannya bertanya Me Ye U Kyesu? Care pertaruhan masing-masing, jikalau kau benar-benar bisa menangkan aku dalam waktu 30 jurus, aku akan berdiam di istana kesepian ini, tidak akan mengikuti pergi dengan He E Tiansyang lagi berkata Chin Lok Fo sambil tertawa. Jikalau dalam waktu 30 jurus aku tidak dapat menangkan kau, kau boleh mengambil pula apa yang kau hendaki berkata Me Ye U Kyesu. Jikalau kau tidak dapat menangkan aku, sudah tentu aku akan bertindak menurut sesukaku sendiri, dengan demikian boleh dijadikan pertaruhan bertanya Chin Lok Fo sambil tertawa. Habis bagaimana menurut pikiranmu bertanya Me Ye U Kyesu? Jikalau dalam 30 jurus, kau tidak dapat menangkan kau, maka kau harus menjawab pertanyaanku dengan sejujurnya. Me Ye U Kyesu berpikir dahulu sejenak, kemudian berkata sambil menganggukan kepala. Baiklah, pertaruhan antara kita ini, kita tetapkan demikian saja. He E Tiansyang yang berdiri di samping, berkata kepada Chin Lok Fo sambil tertawa. Chin Lok Yampua, urusanmu sudah selesai, biarlah aku sekarang yang hendak berbicara soal pertaruhan ini dengannya. Me Ye U Kyesu dengan sikap memandang rendah mengawasi padanya sejenak, kemudian berkata. Aku beri nasihat padamu, sebaiknya kau tidak usah turut pertaruhan sebab aku merasa jumlah 10 jurus itu, sudah cukup banyaknya. Kau jangan melihat titik-titiknya macam tutul saja. Menurut pandanganku, dalam pertaruhan dua kali pertandingan ini, kau pasti akan kalah seluruhnya dengan secara mengenaskan. HMM. Kalau kau memang anak yang tidak tahu diri, boleh juga kau belajar kenal sedikit. Jikalau kau kalah. Tanda petik. Berkata Me Ye U Kyesu. He E Tian Siang segera memotong. Jikalau dalam 10 jurus aku kalah di tanganmu, aku akan menurut kehendakmu, keluar dari lembah Me Yokok ini. Tanda seru. Kalau kau kalah sudah tentu kau harus pergi. Bagaimana ini boleh dibilang pertaruhan bertanya Me Ye U Kyesu sambil tertawa dingin. He E Tian Siang yang sengaja hendak mencoba hatinya, bertanya dengan mengikuti nada Me Ye U Kyesu. Habis menurut pikiranmu, bagaimana? Aku ingin supaya kau bersumpah selama-lamanya tidak akan masuk ke lembah Me Yokok lagi berkata Me Ye U Kyesu. He E Tian Siang menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Aku setuju pertaruhan yang kau usulkan ini. Tetapi jikalau dalam 10 jurus kau tidak dapat menangkan aku, aku juga akan berlaku seperti Chin Lo Chiang Pua tadi, aku minta supaya kau menjawab deknan sejujur-jujurnya pertanyaanku. Pertanyaan-pertanyaan yang kalian hendak tanyakan, rasanya tidak sedikit jumlahnya. Hanya satu pertanyaan saja, apakah kau masih tidak berani berkata He E Tian Siang? Siapa kata aku tidak berani menerima permintaan? Dua macam pertaruhan ini, semuanya sudah kita tetapkan secara demikian, sekarang di antara kalian siapa yang ingin bertanding denganku lebih dahulu. Aku akan menerima pelajaranmu lebih dahulu berkata Chin Lok Fo sambil tertawa. Me Ye U Kyesu memandang padanya dengan sikap dingin, kedua tangannya diluruskan hingga tubuhnya nampak lempeng, seolah-olah sebuah bangkai yang berdiri tidak bergerak. Chin Lok Fo diam-diam terkejut, ia sedang memperhatikan entah itu kera pembukaan dari ilmu silat golongan mana. Rasanya mirip dengan pembawaan dari ilmu silat yang dinamakan Kiyang Shingo Tok Jau yang sudah lama menghilang di dunia Kang O. Tetapi ilmu silat ini, ciri-cirinya ialah sekujur badannya lempeng keras bagaikan bangkai, sedang kulit putih bagaikan selju, kedua tangannya dengan siku ke bawah, samar-samar berubah menjadi lebih gelap. Sekarang tangan Me Ye U Kyesu ini hitam, kulitnya juga tidak putih, hanya tubuhnya saja yang berdiri kaku, entah menggunakan ilmu silat apa. Sudah kebiasaan dalam orang rimba persilatan sebelum mengetahui baik keadaan musuhnya, tidak akan bergerak dengan sembarangan. Maka itu, Chin Lok Fo hanya meletakkan kedua tangannya di hadapan dadanya, juga berdiri bagaikan gunung Taisan He E Tiansyang juga sudah melihat bahwa kepandaya ilmu silat Me Ye U Kyesu itu agak aneh, maka diam-diam ia juga memperhatikan segala gerak-geriknya. Dari wajah Me Ye U Kyesu yang seperti bangkai itu, tampak sikapnya yang mengandung senyum, kemudian bertanya dengan nada suara dingin. Chin Lok Fo, apakah kau tidak mengenali aliran ilmu silaku sehingga tidak berani turun tangan? Peribahasa ada kata, bagaimana kuatnya sang tetamu, tidak boleh menghina tuan rumah. Sebabnya Chin Lok Fo menunggu kau turun tangan lebih dahulu hanya menurut peraturan dunia Kang O, yang mau tak mau harus kita mentah artinya. Sementara tentang ilmu silatmu ini, kecuali kulitmu yang tidak berubah putih, dan tanganmu tidak berubah hitam, gerakanmu ini mirip dengan ilmu Kiyang Shingo Tok Jiao dari Bo Chukeng dahulu. Kau dapat mengenali nama ilmu silat Kiyang Shingo Tok Jiao, sudah terhitung seorang yang memiliki pengetahuan luas berkata Me Ye U Kyesu sambil tertawa. Apakah kau murid atau cucu murid dari Bo Chukeng tanya He E Tian Siang? Bo Chukeng masih belum terhitung apa-apa. Hanya kepandaya ilmu silatnya yang dinamakan Kiyang Shingo Tok Jiao. Chiu ini, juga tidak tahu berapa kali lipat dari ilmu Kiyang Shingo Tok Jiao-nya Bo Chukeng berkata Me Ye U Kyesu. Semuanya hanya merupakan gerak tipu-gerak tipu yang aneh-aneh di dalam mataku. Burungku tilang setinggi apa yang kau katakan kata He E Tian Siang sambil tertawa. Tinggi atau tidak, hebat atau tidak, lebih dulu aku akan menggunakan dirimu sebagai percobaan. Kau boleh rasakan sendiri berkata Me Ye U Kyesu marah. Baru habis ucapannya, badannya segera bergerak. Lima jari tangan kanannya diulurkan, ujung kuku jari tangannya sudah menerkan ke ulu hati Chin Lok Fu. Oleh karena Chin Lok Fu tahu benar hebatnya serangan yang menggunakan kuku yang dinamakan Kiyang Shingo Tok Jiao itu, begitu mengenakan korbannya bisa membawa maut. Sedangkan ilmu silat yang digunakan oleh Me Ye U Kyesu ini agaknya juga merupakan ilmu silat dari satu aliran dengan ilmu silatnya Bo Chukeng, maka ia tidak berani menyambut dengan kekerasan. Dengan satu gerakan yang sangat lincah, cuma mengelakan serangan Me Ye U Kyesu tadi, kemudian mengulurkan dua jari tangannya, menotok pergelangan tangan Me Ye U Kyesu. Me Ye U Kyesu memperdengarkan suara tertawanya yang aneh, tangan kanannya secepat kilat ditariknya kembali, lalu mengulurkan tangan kirinya. Seperti yang pertama ujung-ujung jari kuku tangannya dibalik menggores pergelangan tangan Chin Lok Fu. Chin Lok Fu yang menampak lawannya itu sekujur tubuhnya seperti kaku, tetapi gerakannya dapat dilakukan demikian cepat dan lincah sekali hingga diam-diam juga merasa terkejut. Untung gerakannya yang lincah sewaktu mengelakan serangan lawannya tadi masih belum dibunakan seluruhnya, maka tangan kanannya secepat kilat diturunkan. Ke bawah, sedang tangan kiri serong keluar. Dengan menggunakan ilmu andalannya dari golongan Lobu Pei, menyerang Me Ye U Kyesu dari jarak jauh. Ia tidak berani memandang ringan lawannya. Oleh karenanya semua serangannya itu sudah menggunakan kekuatan tenaga lebih dari takeran. Me Ye U Kyesu dapat merasakan betapa hebat serangan lawannya, maka juga terpaksa menarik kembali kedua tangannya dengan cepat, dipakai untuk menyambut serangan Chin Lok Fu dengan sepenuh tenaga pula. Dua jenis kekuatan tenaga dalam telah berbenturan di tengah udara. Betapa hebatnya benturan yang dapat dibuktikan dari timbulnya kekuatan angin yang menderu-deru yang telah membuat batu-batu di tanah pada beterbangan. Me Ye U Kyesu dan Chin Lok Fu, kedua-duanya juga sudah pada mundur sepuluh langkah. He E Tianshi yang terkejut menyaksikan kejadian itu, sedang wajah Chin Lok Fu juga menunjukkan perubahan. Pengaduan kekuatan tenaga dengan keras lawan keras tadi, kalau dipandang sepintas lalu, meski seperti berimang tetapi kejadian yang sebenarnya, Chin Lok Fu sudah kalah tidak sedikit. Sebab, sewaktu Chin Lok Fu melancarkan serangan tadi, ia sudah menggunakan kekuatan tenaga yang lebih dari takaran, sedangkan Me Ye U Kyesu waktu menyambut serangan tadi dilakukan dengan tergesa-gesa. Jadi dia tidak menggunakan kekuatan tenaga seperti lawannya. Perbandingan keadaan seperti inilah, jelas menunjukkan bahwa orang yang menamakan diri Me Ye U Kyesu itu memiliki kekuatan dan ilmu silap tinggi sekali. Di tingjau dari itu pula, kekuatan tenaga dalamnya masih jauh lebih tinggi entah berapa lipat daripada kekuatan ilmu pansian Chiang dari Lo Bu Pei yang sudah terkenal di dalam rimba persilatan itu. Sementara itu, Me Ye U Kyesu sendiri juga agak tercengang. Ia berkata sambil menganggukan kepala dan menatap Chin Lok Fu. Chin Lok Fu, aku tidak menduga bahwa kau ada memiliki kekuatan dan pikiran demikian dalam. Tadi sewaktu aku menguji kepandaianmu, ternyata kau masih menyimpan kepandaian. Jadi kau masih menyembunyikan kepandaianmu yang belum kau keluarkan seluruhnya. Chin Lok Fu hanya sambut ucapan lawannya itu dengan senyum saja Me Ye U Kyesu. Sementara itu sudah berkata lagi. Walaupun kau masih menyimpan kepandaianmu yang belum kau keluarkan seluruhnya, juga tidak mungkin dapat lolos dari seranganku dalam 30 jurus. Chin Lok Fu sudah mencoba sendiri hebatnya kepandaian lawannya. Kini ia semakin waspada dan hati-hati, katanya sambil menganggukan kepala. Mungkin juga demikian, tetapi kau ingin menangkan aku dalam waktu 30 jurus. Barangkali masih perlu mengeluarkan kepandaianmu yang lain lagi. Tidak perlu menggunakan yang lain, ilmu silatku Kang Sye Chit Kho Chiu saja sudah cukup untuk menjatuhkan kau dalam. 30 jurus, berkata Me Ye U Kyesu sambil menggelengkan kepala. Setelah berkata demikian, kedua tangannya lalu melakukan gerakan mencengkeram, baru tiga kali ini ia menggunakan serangannya yang sangat aneh itu, drama serangannya yang sangat aneh dan ganas, dalam waktu sekejap Chin Lok Fu sudah terkurung di dalam serangannya yang hebat dan mengandung hawa dingin itu. He E Tian Xiang yang berdiri sebagai penonton dengan sendirinya dapat melihat dengan nyata segala perubahan. Ia dapat kenyataan bahwa ilmu silat Kiyang Sye, Chit Hau Chiu Me Ye U Kyesu memang luar biasa anehnya. Chin Lok Fu telah mengeluarkan seluruh kepandainya, masih ia dapat melayani serangan lawannya. Tetapi kelihatannya sudah agak kewalahan, hingga beberapa kali terancam bahaya. Memang benar ada kemungkinan tidak bisa lolos dari serangan lawannya dalam 30 jurus. Andai pertandingan ini dimenangkan oleh Me Ye U Kyesu, apakah benar He E Tian Xiang tega membiarkan Chin Lok Fu berdiam seorang diri dalam istana kesepian? He E Te Hian Xiang yang menyaksikan pertandingan itu sambil mengerutkan alisnya. Diam-diam mengharap supaya Chin Lok Fu jangan sampai dikalahkan. Jikalau dalam tempo 30 jurus Chin Lok Fu sampai terkalahkan oleh lawannya, maka ia sendiri terpaksa akan berusaha menambah pertaruhannya untuk menebus kekalahan Chin Lok Fu ini. Sementara itu, pertandingan antara dua jago ini sudah tampak hasilnya. Chin Lok Fu tampak mengerutkan sepasang alisnya, di wajahnya menunjukkan sikap agak malu. Sedangkan Me Ye U Kyesu masih memegangi potongan ujung baju Chin Lok Fu di tangannya dan berkata sambil tertawa bangga. Jumlah 30 jurus, baru setengahnya saja kita jalani, sudah tampak ada keputusan siapa yang menang dan kalah. Kau barangkali sudah menerpati janjimu sendiri, harus jadi penghuni istana kesepian ini. Chin Lok Fu menatap wajah He E Tian Xiang, berkata sambil menghela nafas panjang. Sebagai seorang laki-laki, tidak mungkin aku akan menjilat ludah sendiri. Sudah tentu aku akan menerpati janjiku, untuk berdiam di dalam istana kesepian. Sehabis berkata demikian, He E Tian Xiang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, Chin Lok Chiam Pua, sabar dulu. Meskipun kau sudah kalah dalam pertaruhan ini, tetapi siapa tahu aku masih bisa menang. Me Ye U Kyesu yang mendengar ucapan itu, berkata dengan sikap bangga. Dalam waktu 15 jurus aku dapat mengalahkan Chin Lok Fu, apakah 10 jurus tidak cukup banyak buat menangkan kau? Kau takkan mungkin dapat menangkan aku. Malah mungkin, akulah yang akan menjatuhkan kau, kata He E Tian Xiang sambil tertawa. Kau ini benar-benar seorang bocah yang tidak tahu tingginya langit, tebalnya bumi. Ucapanmu ini seperti kau keluarkan senakmu saja, kata Me Ye U Kyesu. Sekarang apakah kau berani menambah pertaruhannya lagi dengan ku tanya He E Tian Xiang dengan sikap sombong? Menambah pertaruhan tidak halangan. Tapi aku tidak tahu kau hendak menambah pertaruhan dengan care bagaimana, bertanya Me Ye U Kyesu. Oleh karena He E Tian Xiang tadi sudah menyaksikan sendiri betapa tinggi kepandaya ilmu silat Me Ye U Kyesu, lagi pula dalam ilmu silat itu ada terdapat keanehan, meskipun dalam hati masih belum yakin benar dapat menjatuhkan. Lawannya, akan tetapi karena ia pikir guna menolong Chin Lok Fu dalam kesulitan yang dihadapi sekarang ini kecuali menempuh bahaya untuk mencoba sudah tidak ada jalan lain lagi. Maka ia terpaksa hendak bertinak menurut rencana yang sudah dipikirkan lebih dahulu, katanya. Jikalau dalam sepuluh jurus aku bisa menangkan kau, maka kau harus segera membatalkan kemenanganmu tadi terhadap Chin Lok Yampua. Akulah yang akan mengambil keputusan tentang Chin Lok Yampua, ia harus tetap tinggal di sini atau berlalu. Me Ye U Kyesu menganggap bahwa He E Tian Xiang yang masih sangat muda tentu kekuatan tenaga dalamnya terpaut jauh dengannya, tentu tidak mungkin pula lebih tinggi kepandainya daripada Chin Lok Fu. Tetapi anehnya, pemuda ini sudah menyaksikan pertandingan antara Me Ye U Kyesu dengan Chin Lok Fu tadi, dan dia masih bisa bersikap demikian sombong. Ini yang benar-benar mengherankan sekali. Me Ye U Kyesu dalam herannya mengamat-amati He E Tian Xiang sejenak, lalu berkata sambil menganggukan kepala. Baik. Kalau aku yang kalah, akan ku hapus kemenanganku tadi dalam pertandingan dengan Chin Lok Fu, membiarkan Chin Lok Fu bebas dari sini. Tapi bagaimana kalau kau tidak dapat menangkan aku? He E Tian Xiang masukkan tangannya ke dalam sakunya sendiri, mengeluarkan jaring wasiat warna merah yang mempunyai hasiat luar biasa itu, dilemparkannya benda wasiat itu ke atas batu seraya katanya. Jikalau aku tidak dapat menangkan kau, maka jaring wasiatku ini akan ku berikan kepadamu. Me Ye U Kyesu yang melihat jaring wasiat warna merah itu, sikapnya menunjukkan perasaan terkejutnya, tanyanya. Bukankah itu jaring wasiat warna merah milik Tina G.W.A. Cheng Mo Tiong Sang Seng? Benar. Hasiat daripada jaring merah ini luar biasa sekali. Tanda seru. Benda ini juga merupakan benda yang paling berharga dalam diriku. Aku tidak tahu, apakah kau mau menyetujui pertaruhan dengan care ini, berkata He E Tian Xiang sambil menganggukan kepala. Sudah tentu aku setuju. Tapi mengapa kau segoblok itu? Ini berarti, kau hendak mengadu telur dengan batu. Mengapa kau mau menghadiahkan barang pusakamu ini dengan cuma-cuma bertanya Me Ye U Kyesu sambil tertawa? Kekalahan Chin Lo Chiampo tadi hanya lantaran kurang hati-hati. Tetapi sekarang kau ketemu aku, He E Tian Xiang. Kaulah yang harus berlaku hati-hati sekali, mungkin aku hanya memerlukan tiga-empat gebrakan saja, akan dapat membuang kegembiraanmu seluruhnya. Me Ye U Kyesu tertawa dingin, kedua tangannya diluruskan ke bawah. Kembali memperlihatkan care pembukaan dengan berdiri tegak bagaikan bangkai hidup. He E Tian Xiang yang sudah memperhitungkan masak-masak, diam-diam berpikir bahwa ilmu silatnya tiga jurus bunga mawar, ada satu jurus yang dapat mematahkan ilmu silat lawan itu dan di dalam ilmu silatnya yang didapat dari Tian Ie Xiang Jin, dalam tiga jurus itu hampir semuanya mengandung kekuatan serangan yang hebat sekali. Bila dua jenis ilmu itu dibangkan dan digunakan dengan berbareng dan andai kata masih belum dapat menangkan Me Ye U Kyesu, maka terpaksa ia akan mengeluarkan ilmu silat Tian Hyo Chit Hao dan ilmu jari tangan Kian Tian Chie dari perguruan sendiri. Setelah mengambil keputusan demikian, dan menampak Me Ye U Kyesu kembali mengeluarkan ilmunya seperti bangkai. Tadi, maka ia juga tidak sungkan-sungkan lagi lantas bergerak lebih dahulu, dengan menggunakan ilmu silatnya bunga mawar sudah melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga. Serangan itu memang luar biasa sekali. Dahulu di dalam pertemuan besar di gunung Kielian, tokoh kuat seperti Peku Tian Kun juga menjadi kewalahan menghadapinya, betapa hebatnya serangan itu, di sini dapat dibayangkan. Sedangkan Me Ye U Kyesu terkejut, bahkan pada waktu menghadapi serangan pertama itu, sehingga mulutnya sampai menganga. Ia tidak berani lagi menyambut serangan He E Tian Xiang dengan sembarangan. Sepasang kakinya menjejak ke tanah dan melesat setinggi dua tombak untuk melepaskan diri dari serangan He E Tian Xiang yang mengandung hembusan angin hebat itu. He E Tian Xiang yang tertawa terbahak-bahak, dia berkata, kau jangan lari. Aku yang salah omong ataukah kau? Sebenarnya siapa yang harus mengatakan telur diadu dengan batu? Setelah berkata demikian, ia mengejar lawannya untuk melancarkan serangan lagi. Sekali ini ia menggunakan ilmu silatnya yang lain, dengan kecepatan bagaikan kilat, tiga kali dilancarkan dengan beruntun. Serangan itu sejurus demi sejurus dilancarkan dan sejurus demi sejurus semakin hebat. Di samping itu, ia juga menggunakan ilmu perguruannya sendiri yang disusunkan oleh gurunya ialah serangan jari tangan Kian Tian Qiye. Dalam babak permulaan saja, He E Tian Xiang sudah menggunakan ilmu silatnya yang luar biasa dan melancarkan serangan-serangannya yang hebat-hebat. Hal mana telah membuat Me Ye U Kyesu agak gelagapan, karena tidak menduga apalagi sama sekali menyangka ilmu silat apa yang telah digunakan oleh pemuda itu. Itu pula lah sebabnya mengapa ia mengelak, ia hendak memikir dan ingin tahu lebih. Daulu asal usul ilmu itu sebelum balas menyerang, supaya jangan ia dikalahkan oleh He E Tian Xiang yang masih muda belia. Akan tetapi baru saja ia meluncur turun, serangan He E Tian Xiang yang penuh angin sudah masuk ke dalam telinganya, maka hatinya benar-benar merasa tidak enak dan wajahnya terasa panas. Maka ia lantas pikir hendak menggunakan ilmu silatnya yang tunggal untuk balas menyerang lawannya. Yang ia tidak sangka pada saat ia sedang memikirkan hendak balas menyerang, seluruh tubuhnya telah terkurung oleh serangan tangan He E Tian Xiang yang demikian luar biasa aneh dan hebatnya. Yang digunakan oleh He E Tian Xiang itu adalah ilmu silat warisan Tian Ie Xiang Jin dulu, yang pernah menjagoi rimba persilatan tanpa tandingan selama beberapa puluh tahun lama naik. Dan lagi He E Tian Xiang dalam waktu belakangan ini sudah mendapat banyak kemajuan kemampuannya maupun kekuatan tenaga dalam naik, maka hebatnya serangan itu semakin membuat lawannya tidak berdaya. Satu jurus saja Me Ye U Kia Su sudah tak sanggup menyambut, apalagi tiga jurus telah diluncurkan He E Tian Xiang dengan beruntun, Me Ye U Kia Su lantas dibuat kusut pikirannya, matanya berkunang-kunang, hatinya berdebaran. Diam-diam ia terkejut oleh ilmu silat pemuda itu. Sungguh ia tidak mengerti entah dari mana He E Tian Xiang mendapatkan kepandayan yang demikian rupa tingginya. Me Ye U Kia Su belum mengetahui asal usul ilmu silat itu, dengan sendirinya jadi tidak berani sembarangan memberikan perlawanan. Terpaksa ia mengeluarkan seluruh kepandayan ilmu silat golongannya, kembali melesat setinggi beberapa tombak untuk melepaskan diri dari libatan serangan He E Tian Xiang. Sewaktu masih berada di tengah udara, Me Ye U Kia Su telah mendengar suara ejekan Chin Lok Fo dan suara tertawa terbahak-bahak yang keluar dari mulut He E Tian Xiang. Me Ye U Kia Su melayang turun lagi ke tanah, lalu memutar tubuhnya. Selanjutnya, ia melancarkan serangan tangannya yang mengandung hawa dingin luar biasa. Tindakannya itu dilakukan demi untuk menjaga jangan sampai terkejar dan keduluan diserang lagi oleh He E Tian Xiang. Tapi serangannya itu ternyata sia-sia belaka, sebab kemana saja serangannya sampai, ternyata cuma mengenakan tempat kosong, tidak tampak bayangan orang yang diserang. Muka Me Ye U Kia Su kembali dirasakan panas, matanya menatap He E Tian Xiang yang masih berdiri tegak di tempat asalnya dengan muka berseri-seri. Dalam marahnya Me Ye U Kia Su lalu berkata, He E Tian Xiang, seranganmu tadi cukup hebat. Tapi kau bisa berbuat apa dengan kepandayanmu yang cuma sebegitu terhadap diriku? Mengapa kau sekarang merasa bangga? HMMM. Aku sudah menaruh belas kasih terlalu besar terhadap dirimu. Berapa tebalkahmu kamu sehingga kau tidak mau mengaku kalah kata He E Tian Xiang sambil tertawa. Aku sudah memberikan kesempatan padamu menyerang sampai empat jurus. Belum lagi aku yang menyerang. Bagaimana kalau Latnas mengatakan aku sudah kalah? Dan di mana letak kekalahanku berkata Me Ye U Kia Su marah. Chin Lok Fo yang menyaksikan pertandingan itu, lalu berkata Sambi tertawa. He E Tian Xiang Lao Te pernah mendapat wasiat dari seorang jago kenamaan pada zaman dahulu, dalam dunia ini. Ilmu silatnya sudah tidak ada orang kedua yang mampu menandingi. Kau bertanya di mana letak kekalahanmu. Mengapa tidak kau rabah dulu dirimu sendiri? Sekarang setelah kau periksa bagian jalan darah di belakang punggungmu, disitu ada terdapat tanda apa? Me Ye U Kia Su lantes meraba dengan tangannya pada bagian jalan darah di belakang punggung. Wajahnya lalu berubah seketika. Kiranya, bajunya di bagian luar, di bagian jalan darah diraba ternyata sudah terkena totokan jari tangan Kian Tian Chie dari He E Tian Xiang, sehingga terdapat sebuah lubang kecil. Menampak perubahanmu ke lawannya, He E Tian Xiang lalu bertanya sambil tersenyum. Sekarang kau barangkali sudah mengerti, bukan? Sebuah lubang kecil ada di bajumu, namun tidak sampai melukai jalan darahmu. Aku sengaja bertindak begitu karena tidak ingin mengambil jiwamu. Me Ye U Kia Su tidak dapat membantah, terpaksa dengan wajah Daining berkata lambat-lambat. Baik, aku mengaku kalah karena kurang hati-hati. Dan juga ku nyatakan kebebasan Chin Lok Fo untuk kemenangan dalam pertandingan ini. Itu masih belum cukup. Kau hendak membebaskan Chin Lok Chiam Pua, itu memang wajar. Tapi ingat, itu cuma sekedar tambahan dalam pertaruhan kita tadi. Aku masih ingin kau melaksanakan janji pertama dari-dari pertaruhan kita yang semula, sebab di antara kita masih ada pertaruhan yang belum diselesaikan berkata He E Tian Xiang. Oh, apakah kau ingin aku menjawab pertanyaanmu bertanya Me Ye U Kia Su? Aku telah bertanding setengah harian, kau pikirlah sendiri, apakah gunanya bila cuma untuk mendapatkan kebebasan Chin Lok Chiam Pua? Me Ye U Kia Su tidak bisa berbuat lain, ia lalu berkata sambil menganggukan kepala. Baiklah, kau hendak tanya apa tanyakan saja. Tetapi, aku cuma dapat menjawab apa yang ku tahu.